Dini hari, di hutan. Matahari pagi menyinari lapisan dedaunan dan menyinari hutan. Seorang pria muda dengan pakaian compang kemping berjalan melewati hutan. Wajahnya kotor, tapi matanya seterang bintang. Sudah sebulan, dan akhirnya aku menguasainya. Mata pemuda itu dipenuhi kegembiraan. Sudah waktunya untuk kembali ke sekte. Pemuda ini adalah Lin Suan, yang keluar untuk berlatih. Setelah sebulan menjalani pelatihan brutal, dia akhirnya menguasai tahap pertama seni pedang petir. Bisa dikatakan kekuatannya kini mengalami lompatan kualitatif dibandingkan sebulan lalu. Lin Suan bergerak dan terbang ke depan. Tidak lama kemudian, gerbang gunung megah dari sekte langit hitam muncul di hadapannya. Kembalilah, mandi, ganti pakaian bersih, lalu makan besar. Lin Suan menjadi gila selama sebulan terakhir. Sekarang dia akan kembali, dia harus bersantai. Berhenti, ini adalah sekte langit hitam. Orang luar tidak diperbolehkan masuk. Murid yang menjaga gerbang gunung berteriak. Lin Suan melihat pakaiannya. Memang benar, dia tidak tahu kalau itu adalah seragam sekte. Dia hanya bisa mengeluarkan tanda identitasnya untuk membuktikan identitasnya. Kaka senior, saya murid sekte luar. Saya hanya berkultivasi di luar. Murid itu melihat tanda identitas Lin Suan dan membiarkannya lewat. Namun, dia menatap Lin Suan dengan tatapan aneh. Dia telah menjadi murid yang menjaga gunung untuk sementara waktu, tetapi dia belum pernah melihat orang yang berkultivasi sedemikian rupa. Sepanjang jalan, Lin Suan menarik tatapan penasaran kemanapun dia lewat. Wajah Lin Suan sedikit merah, tetapi dengan lapisan debu tebal menutupi wajahnya, itu tidak terlihat. Namun, sekembalinya ke kediamannya, ia merasa suasananya sedikit aneh. Tampaknya ada lebih banyak murid di Find Might Group yang berpatroli di dekatnya, dan sepertinya ada orang di rumahnya. Lin Suan tidak tahu bahwa dia telah terekspos, tetapi melihat pemandangan itu, dia bisa menebak satu atau dua hal. Saat ini, melarikan diri adalah hal yang tidak realistis. Dia mungkin juga terbuka tentang hal itu. Bagaimanapun, pihak lain tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Lin Suan melihat pintunya ditendang hingga terbuka, dan wajahnya menjadi gelap. F. Chuck, siapa kamu? Anda berani ikut campur dalam urusan Grup Sen Wei kami? Para murid di rumah itu berteriak. Dari mana datangnya pengemis ini? Lin Suan mengerutkan kening. Ada apa dengan Grup Sen Wei? Ini rumahku. Aku akan memberimu tiga tarikan napas waktu untuk kenyahlah. Dia tahu bahwa konflik antara dia dan Grup Sen Wei tidak dapat diselesaikan, jadi dia tidak merasa was-was. Ketika murid-murid di sekitarnya mendengar keributan itu, mereka segera berkumpul. Mengapa ada seseorang yang memprovokasi kelompok kekuatan ilahi lagi? Ada banyak pemarah akhir-akhir ini. Tidak, dia baru saja mengatakan bahwa itu adalah rumahnya. Dia Lin Suan. Lin Suan, mata semua orang terbelalak saat menatap sosok legendaris ini. Kamu Lin Suan, F. Chuck, aku sudah menunggumu selama sebulan, dan akhirnya aku menangkapmu. Saudaraku, serang, murid-murid Grup Sen Wei telah menunggu selama hampir sebulan dan sudah dipenuhi amarah. Sekarang mereka melihat Lin Suan, mereka bahkan memiliki keinginan untuk memakannya. Suara mendesing, suara mendesing. Empat murid meridian kondensasi tingkat keempat bergegas keluar dan mengepung Lin Suan. Mengenakan biaya, energi spiritual yang kuat meledak dari tubuh keempat orang itu, dan mereka hendak menyerang. Mari kita lihat siapa yang berani. Lin Suan meraung. Raungan ini dipenuhi dengan energi spiritual. Suara itu seperti gemuruh guntur, meledak di samping kerumunan. Keempat orang itu terkejut dengan sikap Lin Suan yang mengesankan. Rambut hitam Lin Suan menari tertiup angin saat dia berdiri dengan bangga. Tubuhnya samar-samar memancarkan kekuatan yang mengejutkan. Kamu berada di ambang kematian, dan kamu masih ingin berjuang. Orang-orang kami akan segera tiba. Anda berani menentang Grup Sen Wei kami. Tunggu saja kematianmu. Murid-murid kelompok Sen Wei ini terbiasa menindas orang lain. Sekarang ada seseorang seperti Lin Suan yang berani menantang mereka. Mereka tentu saja membencinya. Benar saja. Tidak lama kemudian, banyak murid Grup Sen Wei bergegas mendekat dan segera mengepung tempat itu. Apa gunanya membuang-buang kata-kata dengannya? Jatuhkan saja dia, seseorang yang mudah marah meraung. Melihat orang-orang di sekitarnya siap untuk bergerak, Lin Suan tiba-tiba mengeluarkan beberapa lembar kertas dari dadanya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Kertas jimat, cepat mundur. Seseorang melihat Lin Suan mengeluarkan selembar kertas dan segera berseru. Seluruh kerumunan mundur setengah meter, dan tidak ada yang berani mendekat. Ketika orang banyak melihat bahwa tangan Lin Suan bukanlah kertas jimat, murid-murid Grup Sen Wei langsung marah. Kertas jimat kakekmu. Huh, Lin Suan mencibir, dan momentum di tubuhnya menjadi lebih kuat. Meski ini bukan kertas jimat, kekuatannya lebih kuat dari kertas jimat. Apa itu? Kertas jimat bermutu tinggi. Krune terlarang. Semua orang penasaran. Sekelompok idiot, Lin Suan mengutup dalam hatinya, dan dengan keras berkata, ini adalah aturan sekte. Apakah otakmu ditendang oleh keledai? Kamu berani bertarung di sekte? Lin Suan mengambil buku yang mencatat aturan sekte dan berkata, aturan kedelapan dari sekte ini adalah jika Anda bertarung di sekte tanpa alasan apapun, hukuman paling ringan adalah 30 cambukan dengan cambuk roh, dan hukuman terberat adalah pengusiran dari sekte. Mencambuk dengan cambuk roh bukanlah hukuman biasa, dan dilakukan oleh tim penegak hukum sekte luar. Budidaya orang-orang ini berada pada tingkat keempat tahap kondensasi meridian, dan mereka menggunakan cambuk roh khusus. Setelah dicambuk 30 kali, meskipun Anda tidak mati, Anda akan menjadi lumpuh. Mendengar teguran Lin Suan, murid grup Sen Wei ragu-ragu. Meskipun mereka biasanya sombong, mereka tidak akan pernah berani melanggar aturan sekte secara terbuka. Untuk sesaat, pemandangan itu menjadi canggung. Murid grup Sen Wei tidak tahu apakah harus mundur atau melawan, jadi mereka hanya bisa berdiri dan mengelilingi Lin Suan untuk mencegahnya melarikan diri. Lin Suan melihat kerumunan itu terintimidasi, dan diam-diam menghela nafas lega. Dia masuk ke dalam gubuk, duduk di depan meja, menuangkan secangkir air, dan meminumnya perlahan. Dia sedang menunggu, menunggu pemimpin grup Sen Wei datang. Dia tidak punya siapapun untuk diandalkan sekarang, jadi dia hanya bisa menggunakan aturan sekte untuk menakut-nakuti orang-orang ini. Selama dia tidak dibunuh, orang-orang ini seharusnya tidak bisa melakukan apapun padanya untuk saat ini. Benar saja, tidak lama kemudian, Yang Kong membawa sekelompok murid ke sini. Setelah mengetahui apa yang terjadi, tatapan dinginnya diarahkan pada Lin Suan. Lin Suan tahu bahwa karakter utama telah tiba. Dia perlahan berjalan keluar, dengan waspada menatap Yang Kong. Kamu adalah Lin Suan, mata Yang Kong dingin. Itu benar, Lin Suan berkata dengan suara rendah. Saya dengar Anda cukup paham dengan aturan sekte tersebut. Lalu tahukah Anda apa konsekuensi dari membunuh sesama murid? Yang Kong tiba-tiba berkata dengan kasar. Apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mengerti. Lin Suan sangat tenang, sebaiknya kamu cepat pergi bersama orang-orangmu. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Kapten Hua dari tim penegah hukum sekte luar. Bibir Yang Kong membentuk senyuman jahat. Lin Suan telah memperhatikan bahwa ada beberapa orang berpakaian hitam di samping Yang Kong. Orang-orang ini memiliki dua pedang emas kecil yang tersulam di dada mereka. Dia tidak menyangka mereka berasal dari tim penegah hukum sekte luar. Orang bernama Kapten Hua berjalan ke depan dan berkata dengan suara rendah, Lin Suan, kami curiga kamu membunuh sesama murid. Ikutlah dengan kami. Mana buktinya? Siapa yang melihatnya? Lin Suan tidak menyangka tim penegah hukum akan berpihak pada grup Sen Wei. Dia sudah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Kamu tidak perlu gugup. Ini hanya penyelidikan. Jika kamu tidak membunuh siapapun, kami akan melepaskanmu. Kapten Hua terlihat sangat cantik. Teman-teman, bawa dia pergi. Kapten Hua berkata dengan dingin. Tunggu, tanpa bukti, siapa yang berani menangkapnya. Sebuah suara halus berteriak. Setelah itu, sesosok tubuh cantik muncul. Tang Yu, Kapten Hua mengerutkan kening. Dia melirik Yan Kong dan menemukan bahwa pihak lain juga mengerutkan kening. Junior Tang Yu, dia membunuh sesama murid. Jangan menimbulkan masalah di sini. Kata Yan Kong. Dia tidak takut pada Tang Yu, tetapi saudara laki-laki Tang Yu adalah ahli dalam sepuluh besar sekte dalam. Inilah yang sebenarnya dia takuti. Huff. Tanpa bukti, Anda tidak bisa menangkapnya. Tang Yu berdiri di samping Lin Suan dan berkata dengan marah. 22. Aula Misi, Kantor Pendaftaran Chen Dazeng menunduk untuk memeriksa informasi misi. Tiba-tiba, seseorang berlari dan berteriak. Orang bernama Lin Suan itu telah kembali. Dia sekarang menghadapi kelompok kekuatan ilahi. Teriakan ini segera mengingatkan semua murid di aula misi. Mereka semua meletakkan misi di tangan mereka dan lari. Meskipun mereka belum pernah melihat Lin Suan, mereka telah mendengar ketenaran Lin Suan selama hampir sebulan. Seorang murid sekte luar tanpa latar belakang apapun sebenarnya berani membunuh anggota kelompok kekuatan ilahi. Selain itu, orang yang meninggal adalah adik lelaki ahli sekte dalam zangkian. Ini jelas merupakan berita terhangat belakangan ini. Chen Dazeng sudah lama mendengar masalah ini. Namun, dia hanya bisa merasa cemas. Sekarang dia mendengar bahwa Lin Suan kembali, dia menjadi lebih cemas. Setelah berpikir lama, dia hanya bisa meminta bantuan Elder Fang. Dia mengambil pedang berharga yang telah diperbaiki dan buru-buru berlari ke belakang gunung. Melewati lapisan aula, Chen Dazeng sampai di halaman yang tenang. Dia membungkuk kepada murid yang berjaga dan berkata, Kakak senior, saya memiliki masalah mendesak untuk ditanyakan kepada Penatua Fang. Oh itu kamu, melihat bahwa itu adalah Chen Dazeng, murid yang berjaga itu tersenyum. Tunggu di sini, saya akan memberitahunya. Chen Dazeng dengan cemas menunggu di luar. Sekarang, waktu adalah kehidupan. Jika dia terlambat sedetik pun, Lin Suan bisa dibawa pergi oleh Divine Might Group. Dia tidak berpikir bahwa Lin Suan bisa mengalahkan Divine Might Group. Baiklah, ikut aku. Saat Chen Dazeng merasa sudah setahun, murid yang berjaga membawanya masuk. Murid Chen Dazeng memberi hormat kepada Penatua Fang. Chen Dazeng dengan patuh memberi hormat. Apa masalahnya? Penatua Fang dengan ringan bertanya. Chen Dazeng merasa cemas. Di depan Elder Fang, dia hanya bisa perlahan berkata, ini adalah pedang berharga Elder. Ini telah diperbaiki oleh Lin Suan. Oh, ini Lin Suan lagi. Penatua Fang mengelus jenggotnya. Apakah dia sudah kembali? Tetua, Lin Suan telah kembali. Namun, dia saat ini dikelilingi oleh kelompok kekuatan ilahi. Kelompok kekuatan ilahi bersikeras bahwa Lin Suan membunuh orang-orang mereka. Sekarang, mereka ingin mengambil Lin Suan. Omong kosong. Penatua Fang panik ketika mendengar itu. Memimpin, dia meraih Chen Dazeng dan menggunakan teknik gerakannya, meninggalkan serangkaian bayangan di udara. Di area asrama sekte luar, Tang Yu berdiri di samping Lin Suan dengan tangan di pinggul, menatap dengan marah pada anggota kelompok kekuatan ilahi dan penegak hukum. Siapapun yang berani membawanya pergi harus melalui aku dulu. Lin Suan tidak pernah berpikir bahwa gadis kecil ini akan begitu protektif terhadapnya. Dia merasakan perasaan hangat di hatinya. Dia berkata dengan suara rendah, Terima kasih banyak kali ini. Huh, Tang Yu memutar matanya ke arahnya. Bukankah kita sudah sepakat bahwa aku akan menjagamu setelah kita masuk ke dalam keluarga? Jangan khawatir. Kalau begitu aku minta maaf. Kapten Hua berkata dengan dingin. Dia melangkah dengan langkah besar, tubuhnya bersinar terang. Sebuah tangan besar terulur, mengarah langsung ke Lin Suan. Wajah kecil Tang Yu menjadi sedikit dingin. Saat dia hendak bergerak, dia ditarik ke belakang seseorang. Lin Suan menariknya ke belakang dengan satu tangan, lalu dengan cepat mengeluarkan pedang besi hitamnya. Pedang besi hitam itu berubah menjadi sambaran petir, langsung ditusukkan keluar. Langkah pertama Lin Suan adalah seni pedang guntur. Pedang itu bersinar seperti sambaran petir, menusuk ke arah tangan besar itu. Dentang-dentang. Keduanya bertabrakan, menghasilkan suara benturan logam. Lin Suan menyodorkan tiga kali, menyodorkan ketiga posisi berbeda. Namun, setiap kali, dia dihadang oleh energi roh di telapak tangannya. Namun, telapak tangan juga terhenti karena tiga dorongan tersebut. Ini adalah tahap kondensasi meridian tingkat ke-6. Energi roh yang kuat, Lin Suan bisa merasakan kekuatan energi roh lawan dan tidak bisa menahan nafas. Saat adegan ini menarik perhatian penonton, langsung menimbulkan keributan. Apakah aku melihat sesuatu? Dia benar-benar memblokir serangan Kapten Hua. Tahap kondensasi meridian tingkat ke-4 sebenarnya bisa bertarung melawan tahap kondensasi meridian tingkat ke-6. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Pedang tadi sangat cepat. Siapa orang ini? Tidak peduli siapa dia, setelah memprovokasi Godly Might Group dan tim penegah hukum, dia pasti mati. Wajah Kapten Hua sangat gelap. Baru saja, dia telah menggunakan 30% dari kekuatannya, tapi dia tidak menyangka Lin Suan akan memblokirnya. Apalagi sudah banyak orang yang melihatnya. Di sekte luar di mana berita menyebar kemana-mana, semakin banyak menyebar, semakin konyol jadinya. Segera, semua orang akan tahu bahwa Lin Suan telah memblokir serangannya. Dibandingkan dengan statusnya, ini benar-benar memalukan. Kamu berani menolak penangkapan. Teman-teman, tangkap dia. Kapten Hua berteriak. Lin Suan mendorong Tang Yu ke samping dan berteriak, cepat pergi. Kemudian dia mengepalkan pedang panjangnya, siap untuk keluar dari pengepungan kapan saja. Para murid dari Godly Might Group mencibir pada Lin Suan. Mereka tahu bahwa Lin Suan tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia memiliki sayap. Haha, memprovokasi kelompok Godly Might lagi. Kamu bisa bertobat seumur hidupmu. Pada saat kritis ini, sebuah cahaya melintas dari kejauhan dan tiba di atas kerumunan dalam sekejap mata. Ingin memberontak, semuanya berhenti. Sosok itu mendarat di tanah. Suaranya seperti bunyi lonceng, dengan cepat menyebar ke segala arah. Baru pada saat itulah semua orang melihat penampilan orang tersebut. Seorang lelaki tua berambut putih berdiri di tengah kerumunan, membawa seorang murid pucat. Itu sebenarnya yang lebih tua. Semua orang terkejut. Mereka semua membungkuk dan menyapa penatua Fang. Para murid yang bertempur berhenti satu demi satu dan berdiri di samping dengan patuh. Mengumpulkan orang untuk menimbulkan masalah di sekte. Kalian sangat mampu. Mengapa saya tidak mengirim kalian semua untuk membunuh musuh? Penatua Fang dengan dingin berteriak. Semua orang menciut karena ketakutan. Dunia luar tidak damai. Beberapa tempat sering diserang oleh binatang iblis. Manusia dan binatang iblis seringkali berperang. Jika mereka dikirim ke garis depan, akan sulit untuk kembali hidup. Elder, Lin Suan dicurigai membunuh sesama murid. Jadi kami, Kapten Hua tampak sangat adil. Mana buktinya? Penatua Fang menyelah kata-katanya. Hua Yangping, sebagai pemimpin tim penegak hukum sekte luar, Anda harus mengetahui tanggung jawab Anda, bukan? Ya, Hua Yangping berkata, tapi. Baiklah, semuanya bubar. Kami akan menangkapnya jika kami memiliki bukti. Perintah Penatua Fang. Mata Hua Yangping dipenuhi kengganan. Dia sangat ingin menangkap anak yang mempermalukannya ini, tapi sekarang dia hanya bisa menyerah. Kalau dipikir-pikir, baru kali ini tim penegak hukum mengalami kerugian. Perasaan ini membuat hati Hua Yangping menjadi gila. Hua Yangping memimpin tim penegak hukum pergi. Orang-orang lainnya juga bubar. Mereka tahu bahwa dengan Penatua Fang di sini, Lin Suan aman. Namun, orang-orang dari grup Sen Wei memelototi Lin Suan dengan ekspresi tidak ramah sebelum pergi dengan kesal. Begitu saja, operasi besar-besaran untuk menangkap orang pun berakhir. Apa yang terjadi? Tapi, bukankah kamu bilang anak ini tidak punya latar belakang? Hua Yangping dengan marah bertanya ketika mereka berada jauh, mengapa Penatua Fang datang? Wajah Yan Kong muram. Dia berkata dengan suara yang dalam, selama penyelidikan, kami tidak menemukan hubungan apapun antara dia dan Penatua Fang. Tapi lalu kenapa? Jangan lupa bahwa kita juga memiliki seorang Penatua di belakang kita. Terlebih lagi, dia adalah seorang Penatua Sekte Dalam. Ada banyak cara untuk menghadapinya. Begitu dia keluar dari Sekte, kita bisa langsung membunuhnya. Bagaimana jika dia tidak meninggalkan Sekte itu? Aturan Sekte menyatakan bahwa kita tidak bisa membunuh, tapi tidak dikatakan bahwa kita tidak bisa bertukar petunjuk. Kita bisa bertukar petunjuk atas nama petunjuk susunan. Memotong semua misinya dan menjadikan hidupnya di Sekte itu. Ah hidup di neraka itu mudah bagi kita. Baiklah, sisanya terserah grup Senwei-mu. Aku permisi dulu. Hua Yangping memimpin tim penegak hukum pergi. Yan Kong memerintahkan anggota grup Senwei untuk bersiap-siap. Dia ingin benar-benar bermain-main dengan Lin Suan. 23. Lin Suan tidak menyangka bahwa masalah ini akan membuat khawatir orang yang lebih tua, dan orang yang lebih tua ini tampaknya bias terhadapnya. Murid Lin Suan menyapa Penatua Fang. Lin Suan berkata dengan hormat. Oke, kalian berdua bisa kembali dulu. Lin Suan, ikuti aku. Penatua Fang menyuruh Tang Yu dan Chen Daseng pergi dan membawa Lin Suan ke dalam rumah. Suara mendesing. Penatua Fang melambaikan tangannya dan memasang pembatas kedap suara di dalam rumah. Lalu, dia melihat Lin Suan. Lin Suan merasa sedikit takut, tapi dia berpura-pura tenang di permukaan. Mata Elder Fang bersinar dengan sedikit tanda persetujuan. Dia bertanya, kamu memperbaiki pedang harta karun tingkat manusia. Ketika Lin Suan mendengar ini, dia teringat Penatua Fang bergegas bersama Chen Daseng. Dia secara kasar memahami bahwa masalah ini telah menarik perhatian orang yang lebih tua. Iya, akulah yang memperbaiki harta karun tingkat manusia, kata Lin Suan. Apakah kamu dari Swatpool Mansion? Penatua Fang tiba-tiba bertanya dengan tegas. Lin Suan terkejut dan pupil matanya menyusut. Bagaimana dia tahu identitasku? Mungkinkah Swatpool Mansion ingin menyakitiku? Lin Suan tidak bisa memahaminya. Napasnya menjadi sedikit cepat dan keringat dingin mengalir di punggungnya. Mata Elder Fang seperti pisau saat dia menatap Lin Suan. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Elder, saya memang dari Swatpool Mansion, kata Lin Suan. Lalu kenapa kamu datang ke Sekte Langit Hitam di negara Awan? Tempat ini sangat jauh dari Swatpool Mansion. Suara Elder Fang masih sangat dingin. Aku berasal dari cabang samping klan Lin dari Istana Kolam Pedang. Aku datang ke negeri Awan bersama ayahku setengah tahun yang lalu. Setelah ayahku meninggal, aku bergabung dengan Sekte Langit Hitam. Lin Suan berbohong. Setelah Lin Suan selesai berbicara, dia menyadari bahwa Penatua Fang tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, Penatua Fang menatapnya dengan dingin. Lin Suan merasakan tekanan besar dari tubuh Elder Fang. Untungnya, Lin Suan memiliki pedang kecil misterius di tubuhnya. Itu sedikit bergetar, dan tekanannya menghilang tanpa jejak. Setelah beberapa saat, Penatua Fang melihat bahwa Lin Suan tidak memiliki kelainan apapun di bawah tekanan spiritualnya dan menganggup puas. Saya memiliki hubungan dengan Swat Pool Manor, jadi setelah melihat bahwa Anda tahu cara menggunakan teknik pemeliharaan pedang Swat Pool Manor, saya ingin mengetahui lebih lanjut. Karena Anda adalah murid dari Swat Pool Mansion, maka kami dapat dianggap memiliki hubungan tertentu. Berkultivasi dengan baik di Sekte di masa depan, dan tim penegak hukum tersebut tidak akan menemukan masalah dengan Anda lagi. Terima kasih, Penatua Fang. Lin Suan menghela nafas lega. Selama sisa waktu, Penatua Fang menanyakan beberapa pertanyaan tentang meningkatkan alat, dan Lin Suan menjawabnya dengan lancar. Oleh karena itu, Penatua Fang memutuskan bahwa di masa depan, semua hal yang berkaitan dengan senjata akan diserahkan kepada Lin Suan, dan poin kontribusi akan tetap diberikan. Ini membuat Lin Suan terkejut untuk waktu yang lama. Mampu bekerja untuk seorang tetua di Sekte secara alami berarti akan ada banyak manfaat. Lebih jauh lagi, dia bisa mendekati mereka, yaitu membunuh dua burung dengan satu batu. Setelah mengirim Penatua Fang pergi, Lin Suan mengucapkan terima kasih lagi kepada Chen Da Zheng sebelum kembali ke kamarnya. Di dalam kamar, Tang Yu sedang duduk dengan dagu di tangan dan menendang kaki mungilnya karena bosan. Ketika dia melihat Lin Suan telah kembali, dia segera menjadi energi. Kenapa kamu kembali lagi? Lin Suan bertanya. Dasar bocah nakal tak berperasaan. Aku baru saja menyelamatkanmu, dan kamu memperlakukanku dengan sikap seperti itu. Tang Yu berkata dengan marah. Baiklah, kakak, aku salah. Kenapa kamu datang ke sini? Kamu adalah kakak. Seluruh keluargamu adalah kakak. Apakah aku setua itu? Tang Yu tidak senang. Lin Suan. Melihat ekspresi Lin Suan yang kempes, mata Tang Yu melengkum dan dia tertawa. Ya, saya di sini untuk berbicara dengan Anda tentang masalah serius. Tang Yu berhenti tertawa, saya pikir kelompok kekuatan ilahi tidak akan membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Setelah bertahun-tahun, selain bertarung dengan kelompok tempur kita, mereka tidak pernah menderita kerugian. Mereka terlalu sombong. Lin Suan berkata, jika ada kesempatan, saya pasti akan menghancurkan kelompok kekuatan ilahi. Hanya kamu, Tang Yu mengerutkan bibirnya. Jangan bicara omong kosong, kamu beruntung kali ini. Jika kamu mengingatkan murid sekte dalam, kamu akan menangis. Mengapa Anda tidak bergabung dengan grup pertempuran kami? Dengan begitu, mereka tidak akan berani mengambil tindakan. Lin Suan menggelengkan kepalanya, lupakan saja. Jika saya bergabung dengan kelompok pertempuran saat ini, saya pasti akan membuat musuh bagi kelompok tersebut. Saya khawatir kelompok pertempuran Anda tidak akan menerima saya. Melihat ekspresi Tang Yu yang tidak senang, Lin Suan berkata, saya menghargai niat baik Anda. Percayalah, semuanya akan baik-baik saja. Kenapa aku tidak berlatih denganmu? Lin Suan berkata dengan ekspresi mengjilat. Lupakan, aku akan segera menerobos. Aku tidak punya waktu untuk berlatih denganmu. Huff! Tang Yu memutar matanya ke arahnya dan lari dengan cepat. Aku baru saja menguasai seni pedang petir tahap pertama. Aku perlu mencari seseorang untuk menguji kemampuanku. Lin Suan menghela nafas. Kemudian, dia membentuk segel dengan kedua tangannya dan memasuki kondisi kultivasi. Malam itu sunyi. Keesokan paginya, Lin Suan ingin pergi ke Ola Misi untuk mengambil beberapa misi. Dia telah menghabiskan semua baturohnya dan tidak memiliki banyak poin kontribusi tersisa. Dia bisa dianggap orang miskin. Mendorong pintu hingga terbuka, dia melihat keluar dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat aneh. Di depan pintunya duduk sederet anggota Divine Might Group. Ketika mereka melihat Lin Suan keluar, mereka segera berdiri. Ingin bertarung. Apakah kamu lupa apa yang terjadi kemarin? Lin Suan mengerutkan kening. Ini bukan pertarungan, ini pertarungan. Ini sangat legal. Anggota Divine Might Group berkata dengan nada yang aneh. Maaf tidak tertarik. Lin Suan tidak ingin terlibat dengan mereka. Menyelesaikan misi dan mendapatkan poin kontribusi adalah cara yang harus dilakukan. Huff. Jangan berpikir untuk lari. Misi kami adalah mengawasimu. Jadi sebaiknya kamu menerima tantangan itu dengan patuh. Kalau tidak, kamu hanya bisa tinggal di rumah selamanya. Apakah kalian sangat senggang? Apakah anda tidak perlu berkultivasi? Lin Suan tidak berdaya. Huff. Kami bisa mendapatkan 30 poin kontribusi dengan mengawasi anda selama sehari. Tidakkah menurut anda itu lebih baik daripada melakukan misi? Para anggota kelompok kekuatan ilahi mencibir. Hanya sampah sepertimu yang mengkhawatirkan poin kontribusi. Lin Suan memandang kelompok anggota Divine Might Group di depannya dan tiba-tiba mendapat ide bagus. Jika kamu ingin bertarung denganku, tentu saja. Tapi apa gunanya pertarungan yang membosankan? Kenapa kita tidak bertaruh? Bibir Lin Suan membentuk senyuman. Anda. Anda ingin mempertaruhkan sesuatu dengan kami. Otakmu pasti dimanjakan. Para anggota kelompok kekuatan ilahi tertawa. Jangan mengira kamu tak terkalahkan hanya karena kamu bisa menerima pukulan dari Kapten Hua. Biar ku beritahu, di depan kami, kamu masih jauh dari cukup. Oh, begitukah? Lalu apakah kamu ingin bertaruh? Lin Suan berkata dengan santai. Saudaraku, jangan gegabuh. Apa yang bisa dipertaruhkan dengan anak ini? Apakah dia punya sesuatu untuk dipertaruhkan? Seorang murid menasihati. Ayo, jadi anggota Divine Might Group hanya pandai berbicara. Kamu bahkan tidak berani menerima taruhannya. Lin Suan sengaja berkata dengan keras. Apa katamu? Murid itu panik. F-cek. Ayo bertaruh. Siapa yang takut pada siapa? Para anggota Divine Might Group juga punya rencana mereka sendiri. Syarat yang diberikan oleh petinggi adalah selama mereka dapat melukai Lin Suan dalam tantangan tersebut, mereka akan diberi hadiah 300 poin kontribusi. Para anggota Divine Might Group dengan senang hati menerima kondisi ini. Bahkan banyak pula yang datang untuk memperebutkan tempat ini. Karena dalam tantangannya, melukai lawan tidak akan dihukum. Bagaimanapun, kedua belah pihak bersedia menerima tantangan tersebut. Ketika anggota Divine Might Group melihat Lin Suan, seolah-olah mereka melihat 300 poin kontribusi. Pada saat yang sama, Lin Suan memandang mereka dengan cara yang sama. Dari sudut pandang Lin Suan, orang-orang ini dapat menemaninya melatih ilmu pedang dan juga membantunya mendapatkan poin kontribusi. Mereka tidak berbeda dengan domba gemuk. Kedua belah pihak punya rencana kecil masing-masing, dan sudut mulut mereka tidak bisa menahan cibiran. 24. Ada ruang terbuka di depan. Ayo pergi ke sana, kata seorang murid dari kelompok kekuatan ilahi. Sekelompok orang mengepung Lin Suan saat mereka berjalan ke ruang terbuka. Para murid di sekitarnya mengelilingi mereka seolah-olah mereka sedang menonton pertunjukan. Apa yang terjadi? Bukankah sudah diselesaikan kemarin? Kenapa mereka ada di sini lagi hari ini? Seorang murid tidak mengerti. Saya tidak tahu. Sepertinya anggota kelompok kekuatan ilahi datang untuk menantang Lin Suan. Ini adalah penindasan yang terang-terangan. Sial, Lin Suan benar-benar menerimanya. Apakah otaknya rusak? Lawannya adalah anggota dari Divine Might Group. Tidakkah dia tahu bahwa hanya elit yang bisa masuk ke dalam grup kekuatan ilahi? Dia mungkin akan kalah telak. Bahkan mungkin saja dia akan terluka parah atau lumpuh. Tidak ada yang optimis tentang peluang Lin Suan karena mereka terlalu jelas tentang kekuatan anggota Divine Might Group. Mereka pastinya yang terkuat dalam tahap yang sama. Kalau tidak, mereka tidak akan masuk ke dalam grup kekuatan ilahi. Setiap tantangan membutuhkan 30 poin kontribusi. Apakah kamu berani? Lin Suan berkata sambil tersenyum. Berat, kamu tahu aturan tantangannya kan? Omong kosong. Selain tidak boleh membunuh, semuanya terserah padamu. Benarkan, Lin Suan mengangkat bahunya. Aku harap kamu masih bisa tertawa sebentar lagi. Murid Divine Might Group mencibir. Hentikan omong kosong itu. Siapa yang pertama? Mata Lin Suan bersinar karena kegembiraan. Aku akan pergi. Orang yang berbicara adalah seorang murid kurus. Dia berjalan keluar dengan pedang harta karun. Orang yang bertemu dengannya adalah murid kondensasi meridian peringkat 4. Dia tinggi dan kurus dengan penampilan biasa. Pisau melengkung emas tergantung di pinggangnya. Murid Divine Might Group mengeluarkan arraidis diok seukuran telapak tangan. Dia mengaktifkan kekuatan rohnya dan susunan cakram diok tumbuh tertiup angin. Bendera berwarna merah darah muncul di udara. Dengan ledakan, bendera berwarna merah darah itu dimasukkan ke dalam tanah, membentuk ruang tertutup selebar 3 meter. Kebetulan Lin Suan dan murid Divine Might Group terjebak di dalam. Ini adalah bendera arrai yang khusus digunakan untuk perdebatan. Ini bisa menciptakan ruang mandiri kecil bagi para murid untuk berdebat sambil mencegah orang luar terluka. Murid yang dilawan Lin Suan disebut Susing. Budidayanya berada di puncak kondensasi meridian tingkat keempat, hanya selangkah lagi dari kondensasi meridian tingkat kelima. Dapat dikatakan bahwa dalam level yang sama, lawannya sangat sedikit. Dia mencibir dan mengeluarkan pedang emas dari pinggangnya. Mata dinginnya langsung menatap Lin Suan. Hah! Susing meraung, dan melompat. Pedang di tangannya berubah menjadi seberkas cahaya kemasan, melesat secara diagonal. Pedang itu bersinar terang, menunjuk langsung ke dada Lin Suan. Lin Suan menikam dengan pedangnya. Kecepatannya sangat menakutkan. Dentang. Pedang panjang itu seperti naga saat menyentuh pedang emas. Kekuatan besar menyebabkan lengan Susing mati rasa. Dia benar-benar tidak menyangka kekuatan Lin Suan begitu besar. Sialan, dia baru berada di periode kondensasi na di tingkat keempat. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti ini? Susing kaget. Saya hanya bisa menggunakan kekuatan penuh saya. Susing awalnya ingin bermain dengannya, tapi sekarang sepertinya dia hanya bisa menggunakan kemampuannya yang sebenarnya. Teknik pedang api emas. Susing meraung, dan pada bilahnya, lapisan cahaya kemasan menyala, seolah-olah nyala api kemasan sedang menyala. Saya tidak berpikir bahwa Susing ini akan menggunakan kemampuannya yang sebenarnya sejak awal. Tampaknya Lin Suan ini akan hancur. Ya, bagaimanapun juga, ini adalah seni bela diri kelas kuning tingkat menengah. Selain itu, Lin Suan berada di puncak periode kondensasi na di tingkat keempat. Saya memperkirakan bahwa dalam tiga gerakan, Lin Suan ini akan dikalahkan. Para murid di sekitarnya bergumam. Mereka tidak mengira Lin Suan akan menang. Susing menebas dengan pedang menyala di tangannya, menciptakan gelombang panas di udara. Suhu tinggi menyelimuti Lin Suan. Wajah Lin Suan masih tersenyum tipis. Teknik pedangnya tidak berubah. Setiap serangan bagaikan petir dari surga ke-9 yang menembus langit. Ujung pedang dingin menembus udara, dan satu serangan mendarat di bahu kanan Susing. Uh, Susing tersambar petir. Seluruh tubuhnya terbang dan jatuh ke tanah. Desis. Mata semua orang membelalak. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Lin Suan akan mengalahkan Susing dengan satu serangan. Harus diketahui bahwa budidaya Lin Suan lebih rendah daripada budidaya Susing. Bahkan anggota Divine Might Group pun tercengang. Mereka tahu kekuatan Susing, kalau tidak, mereka tidak akan membiarkannya menjadi orang pertama yang bertarung. Menurut mereka, Susing mengalahkan Lin Suan adalah hal yang pasti. Mereka tidak pernah mengira Susing akan kalah semudah itu. Batuk. Susing batuk setegup darah. Dia berdiri dalam keadaan menyesal, matanya penuh keterkejutan. Kamu kalah. Jangan lupa kamu berhutang 30 poin kontribusi padaku. Lin Suan berkata sambil meletakkan pedangnya. Uh, Susing sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah lagi. Dia tidak bisa menerima hasil ini. Namun, meski marah, dia tidak berani melangkah maju. Serangan itu terlalu cepat, begitu cepat sehingga dia bahkan tidak melihatnya dengan jelas sebelum dia diterbangkan. Ini cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan Lin Suan jauh di atasnya. Susing, kembalilah, kata anggota kelompok kekuatan ilahi. Susing hanya bisa mundur dari arena dengan enggan. Para anggota Divine Might Group berdiskusi dengan suara pelan. Bocah ini aneh. Teknik pedangnya sangat cepat. Mem, kita tidak boleh kalah lagi. Kalau tidak, wajah kelompok kekuatan ilahi kita akan hilang. Liang Hong, pergilah. Murid Divine Might Group yang bertanggung jawab atas operasi ini, Sing Li Feng, berkata. Baiklah, beritahu di apa itu pedang cepat. Murid bernama Liang Hong tersenyum jahat. Dia menyilangkan tangan dan berjalan ke arena dengan wajah arogan. Dia memandang Lin Suan dengan mata penuh penghinaan. Sial, itu sebenarnya Liang Hong. Seseorang di antara kerumunan itu berseru. Kelompok kekuatan ilahi benar-benar kejam. Mereka benar-benar mengirimkan master periode kondensasi tingkat kelima. Terlebih lagi, dia adalah master pedang. Saya ingin tahu apakah Lin Suan ini dapat menahannya. Banyak orang dipenuhi dengan antisipasi. Serangan tadi tidak buruk. Tapi melawanku, kamu pasti kalah. Liang Hong tampak seolah kemenangan sudah ada dalam genggamannya. Jangan khawatir, aku tidak akan mengambil nyawamu. Aku hanya ingin kamu berbaring di tempat tidur selama dua bulan. Alis Lin Suan melonjak. Dia merasakan aura berbahaya dari Liang Hong, tapi dia tidak takut. Semakin kuat lawannya, semakin bersemangat dia. Tadi, Su Sing terlalu lemah. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melatih pedangnya. Saya harap Anda mengizinkan saya berlatih seni pedang petir. Hati Lin Suan dipenuhi dengan antisipasi. Apakah kamu sudah menyiapkan 30 poin kontribusi? Lin Suan bertanya dengan acuh tak acuh. Liang Hong tercengang. Kemudian, dia mencibir, kamu benar-benar tidak tahu betapa besarnya langit dan bumi. Dia tiba-tiba mengeluarkan pedang panjangnya. Tubuhnya terbang dengan suara mendesing. Pedang panjang di tangannya benar-benar merah. Itu membawa hawa dingin yang menusuk tulang saat menembus ke arah Lin Suan. Lampu merah menyala di udara. Dalam sekejap mata, itu tiba di depan Lin Suan. Kecepatannya begitu cepat hingga menyebabkan sekelompok orang berteriak kaget. Murid Lin Suan menyusut. Liang Hong ini benar-benar memiliki kemampuan yang bisa dibanggakan. Selain budidayanya berada di tingkat kelima periode kondensasi meridian, seni pedangnya bahkan lebih baik. Hanya dengan satu serangan, Lin Suan dapat melihat bahwa Liang Hong ini bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Dia menarik nafas dalam-dalam. Secara mengesankan, dia menggunakan seni pedang petir dan dengan cepat menusuknya. Pucat. Kedua pedang panjang itu berbenturan, meninggalkan serangkaian percikan api di udara. Kedua orang itu dengan cepat menyerang, masing-masing bergerak secepat kilat. Penonton tidak bisa melihat pergerakan mereka dengan jelas. Mereka hanya bisa melihat lampu merah dan lampu hijau bertarung sengit. Darah memenuhi gunung dingin. Setelah Liang Hong menerima serangan itu, seni pedangnya tiba-tiba berubah. Lampu merah tak berujung menyebar. Pedangnya tampak seperti berlumuran darah, sangat jahat. Itu adalah seni pedang. Liang Hong serius. Para anggota grup Godly Might berteriak. Mereka tidak berpikir bahwa Lin Suan akan mampu memaksa Liang Hong menggunakan seni pedang. Harus diketahui bahwa perbedaan antara keduanya adalah keseluruhan level. Nak, karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Mata Liang Hong merah padam, seperti Raja Iblis yang haus darah. Dia berubah menjadi cahaya berdarah dan bergegas menuju Lin Suan. Seluruh ruangan sepertinya terbelah menjadi dua. Hanya seberkas cahaya berdarah yang tersisa. Seni pedang. Mata Lin Suan bersinar. Aura di tubuhnya tiba-tiba meningkat. Pedang besi hitam itu langsung berubah menjadi sambaran petir ilahi. 25. 13 Pedang Petir. Ini adalah 13 pedang tahap pertama keterampilan pedang petir. Sekarang, Lin Suan telah menggunakan semuanya sekaligus. Pedang panjang itu membentuk layar cahaya di depannya, mengalir dengan cahaya biru. Cahaya darah dengan cepat mendekat. Bahkan sebelum disentuh, ia sudah mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan gendang telinga orang. Liang Hong kaget. Dia belum pernah melihat keterampilan pedang aneh seperti itu. Setiap pedang lebih cepat dari yang terakhir, dan kekuatannya terus bertambah. Pedang darah di tangannya telah menembus lima atau enam pedang, dan kecepatannya sudah melambat. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana murid Ning Mai tingkat empat bisa memiliki keterampilan pedang yang aneh? Liang Hong kaget. Tapi jadi apa? Dia satu tingkat lebih tinggi dari Lin Suan. Hanya dari segi kekuatan spiritual, dia bisa menghancurkan lawannya. Buka untukku. Liang Hong berteriak, dan cahaya darah di tubuhnya semakin kuat. Lampu pedang merah berukuran dua kali lipat, dan dengan cepat merobek pertahanan Lin Suan. Peng peng peng. Cahaya pedang merah darah itu seperti pisau panas menembus mentega, menembus sembilan pertahanan Lin Suan. Dengan cahaya yang aneh, ia menyambut pedang ke-10 Lin Suan. Lin Suan juga terkejut. Dia tidak menyangka Liang Hong menjadi begitu kuat. Sepertinya dia tidak bisa meremehkan siapapun, terutama para murid yang bisa bergabung dengan grup Sen Wei. Namun, dia masih percaya pada skill pedang Tunder Celap. Setiap pedang dari skill pedang Tunder Celap akan menambahkan lapisan kekuatan tersembunyi pada pedang sebelumnya. Ketika pedang ke-13 tiba, itu akan mengumpulkan kekuatan tersembunyi dari 12 pedang sebelumnya. Kekuatan ini akan cukup untuk menutupi perbedaan level antara dia dan Liang Hong. Logam berbenturan, dan bunga api beterbangan. Liang Hong sudah menunjukkan senyuman kejam. Layar cahaya di depan Lin Suan menjadi semakin lemah, seolah-olah akan pecah kapan saja. Dia akhirnya menghela nafas lega. Meskipun Lin Suan ini telah memaksanya untuk menggunakan keterampilan pedangnya, dia masih tidak bisa menghentikan serangannya. Berpikir bahwa mengalahkan Lin Suan ini akan memberinya 300 poin kontribusi, dia tidak bisa membantu tetapi mempercepat pedang di tangannya. Lin Suan ini akan kalah. Salah satu murid yang menyaksikan berkata, tetapi untuk bisa memaksa Liang Hong menggunakan keterampilan pedangnya, dia harusnya bangga. Huff, sialnya dia ditandingkan melawan Liang Hong. Di depan Liang Hong, dia masih berani mengklaim bahwa dia adalah pedang yang cepat. Seorang murid dari kelompok kekuatan ilahi menyerang. Ekspresi Lin Suan serius, dia hanya memiliki tiga serangan pedang tersisa. Berhasil atau gagalnya bergantung pada satu gerakan ini. Tubuhnya bergoyang dan dia mengambil inisiatif untuk menghadapi serangan itu. Pedang besi hitam itu seperti naga yang berenang, memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat ia berlari menuju cahaya pedang berwarna merah darah. Sial, ia justru berani mengambil inisiatif menyerang. Apakah dia ingin mati? Banyak murid yang terkejut. Para murid kelompok kekuatan ilahi juga tercengang. Mereka tidak bisa menebak niat Lin Suan. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menyimpulkan bahwa dia ingin bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Ketika Liang Hong melihat bahwa Lin Suan benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang, matanya dipenuhi dengan ejekan. Apa ini? Apakah ini serangan balik terakhir sebelum kematian? Liang Hong tertawa keras. Lin Suan tidak menjawab. Pikirannya benar-benar tenggelam dalam teknik pedang petir. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengontrol kekuatan tubuhnya, tepatnya mengendalikan kekuatan pedang ini. Pedang kesebelas. Lin Suan mendesak energi spiritualnya. Pedang panjangnya melonjak dan cahaya pedang menari di udara, bertabrakan dengan pedang berwarna merah darah. Dentang. Kekuatan besar menyebabkan lengan Lin Suan mati rasa. Dia buru-buru mendesak seni rahasia umur panjang. Energi spiritual hijau melonjak ke lengannya, mengurangi rasa mati rasa. Namun, pedangnya bukannya tanpa efek. Serangan Liang Hong diblokir oleh pedangnya dan sedikit melambat. Pada saat yang sama, dia menjadi lebih mahir dalam menggunakan teknik pedang petir. Dua serangan pedang lagi, Lin Suan mencengkeram pedang panjangnya dengan erat. Menggunakan teknik gerakan fundamental, tubuhnya terus bergerak. Melihat serangannya benar-benar diredakan, Liang Hong menjadi marah. Matanya dipenuhi keganasan. Dia menuangkan semua energi spiritual di tubuhnya ke dalam pedang berwarna merah darah, bersiap untuk menghabisi Lin Suan dalam satu serangan. Suara mendesing. Pedang panjang itu menari-nari, menyebabkan udara bergetar. Liang Hong menyerang. Lin Suan juga didakwa. Bahkan sebelum dia tiba, pedang ke-12 telah ditebas. Mati untukku. Liang Hong berteriak. Sebuah kekuatan ganas menyapu pedang besi hitam itu. Ujung pedang dingin menembus dada kanan Lin Suan. Pada saat genting ini, mata Lin Suan seperti obor. Tubuhnya sepertinya telah menyatu dengan pedang besi hitam. Ini adalah perasaan yang luar biasa. Di bawah perasaan ini, Lin Suan memangkas serangan pedang ke-13. Semua akumulasi kekuatan sebelumnya meledak dalam serangan ini. Pedang panjang besi hitam itu seperti sambaran petir hitam, menggerakkan angin dan awan. Pedang itu mengeluarkan suara guntur yang teredam, langsung meledakkan cahaya pedang berwarna merah darah. Liang Hong merasa seperti disambar petir. Kekuatan besar itu membuatnya putus asa. Dia seperti setitik debu, berkibar di bawah guntur yang tiba-tiba. Tetes. Tetes. Setelah cahaya pedang yang cemerlang, Liang Hong membungkuk dalam keadaan menyesal. Tangan kirinya memegangi dadanya saat darah terus mengalir keluar. Liang Hong kalah, para anggota kelompok kekuatan ilahi tercengang. Seluruh tubuh mereka membeku di tempatnya. Otototot di wajah mereka tanpa sadar bergerak-gerak. Hati mereka tidak bisa menerimanya. Aku kalah, aku benar-benar kalah. Mata Liang Hong tidak bersinar. Dia benar-benar kalah dari murid periode kondensasi tingkat keempat. Hal ini menyebabkan kepercayaan dirinya mengalami pukulan berat. Lin Suan berdiri di sana dengan mata sedikit tertutup. Dia sedang mencerna perasaan yang baru saja dia rasakan. Dan serangan pedang ke-13 itu, sepertinya dia telah berubah menjadi kilat. Perasaan ini sungguh luar biasa. Ingatlah bahwa kamu berhutang padaku 30 poin kontribusi. Lin Suan membuka matanya dan berkata pada Liang Hong yang jauh. Siapa yang berikutnya? Mendengar ini, wajah para anggota di Find Might Group mengejang. Bahkan Liang Hong telah dikalahkan. Satu-satunya yang tersisa yang bisa bertarung adalah pemimpinnya, Xing Li Feng. Tapi Lin Suan tidak berencana membiarkan mereka pergi. Sungguh lucu, setiap orang bernilai 30 poin kontribusi. Di mana dia bisa menemukan domba gemuk seperti itu. Karena itu, dia mengulurkan jarinya dan mulai memanggil nama. Tidak ada dari kalian yang diizinkan pergi. Lin Suan memandang anggota kelompok kekuatan ilahi dan berkata. Siapkan 30 poin kontribusi dan tunggu Tuhan muda ini datang dan mengambil barangnya. Lin Suan berkata dengan penuh semangat. Kamu, itu kamu. Lin Suan menunjuk ke arah murid dari kelompok kekuatan ilahi dan berkata. Datang dan bertarung. Jangan kalah dengan momentum kelompok kekuatan ilahi. Murid itu tega mati. Bahkan Liang Hong telah dikalahkan. Dia jelas bukan lawan Lin Suan. Namun saat ini, jika dia melarikan diri, kelompok kekuatan ilahi tidak akan membiarkannya pergi. Hasilnya adalah dalam waktu kurang dari tiga langkah, dia dikalahkan. Semua orang memandang Xing Li Feng. Tingkat budidayanya adalah yang tertinggi, dan hanya dia yang memiliki peluang mengalahkan Lin Suan. Kalau tidak, operasi ini hanya akan menjadi lelucon. Kamu sudah keterlaluan, kata Xing Li Feng dengan wajah dingin. Melangkah terlalu jauh. Ketika kelompok kekuatan ilahimu mengepungku, apakah kamu berpikir untuk bertindak terlalu jauh? Ketika kamu mengirim murid periode kondensasi tingkat kelima untuk berurusan denganku, apakah kamu berpikir untuk bertindak terlalu jauh? Ketika kamu berkolusi dengan tim penegah hukum untuk menjebaku, apakah kamu berpikir untuk bertindak terlalu jauh? Lin Suan mencibir dan berkata, mungkinkah hanya kamu yang bisa menindas orang lain dan orang lain tidak boleh membalas? Melawan kelompok kekuatan ilahi, tidak ada tempat bagimu di sini. Xing Li Feng mendengus. Jangan bicara omong kosong. Lin Suan memiringkan pedang panjangnya dan berkata, sekarang kamu punya dua pilihan. Yang pertama adalah dengan patuh menyerahkan 30 poin kontribusi. Dua adalah dipukuli oleh ku dan kemudian dengan patuh menyerahkan poin kontribusi. Yang mana yang kamu pilih? Sombong, terlalu sombong. Murid-murid kelompok kekuatan ilahi berharap mereka bisa melawannya sampai mati. Tapi karena peraturan sekte, mereka hanya bisa bertahan. Sekarang, satu-satunya yang secara terbuka bisa mengalahkan Lin Suan dan menyelamatkan situasi adalah Xing Li Feng. Ketika murid-murid di sekitarnya mendengar kata-kata Lin Suan, wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Mereka bukan anggota dari kelompok kekuatan ilahi, dan banyak di antara mereka yang telah diintimidasi oleh kelompok kekuatan ilahi. Sekarang ada seseorang yang bisa membuat kelompok kekuatan ilahi menderita, mereka tentu saja bahagia. Aku akan membuatmu menutup mulutmu. Xing Li Feng perlahan masuk ke arena. Tatapannya seperti pisau, menyelimuti Lin Suan. Saudara Feng pasti akan menang. Para murid kelompok kekuatan ilahi meraung. Jangan khawatir. Saudara Feng berada di puncak periode kondensasi tingkat kelima. Dia tidak akan kalah darinya. Hanya dengan menggunakan kekuatan spiritualnya, dia bisa menghancurkannya sampai mati. Xing Li Feng berdiri di tengah arena, tangannya mengepal. Suara dinginnya berangsur-angsur terdengar, lakukan gerakanmu. Aku akan memberitahumu kekuatan kelompok kekuatan ilahi. 26. Buat perubahan Anda, saya akan memberitahu Anda kekuatan kelompok kekuatan ilahi. Xing Li Feng mengepalkan tangannya, ekspresinya sedingin gunung es. Saudara Feng pasti akan menang. Tak perlu dikatakan lagi, itu sudah pasti. Saya hanya berharap kakak senior Feng bisa memberi pelajaran pada anak ini. Para murid dari kelompok kekuatan ilahi mengertakkan gigi. Jika bukan karena aturan sekte, mereka pasti sudah menerkamnya. Kamu yang terkuat di antara mereka. Lin Suan tersenyum. Tidak masalah apakah aku yang terkuat atau tidak, tapi itu cukup untuk menghadapimu. Tatapan Xing Li Feng setajam pisau. Dia tidak sabar untuk membuat lubang di tubuh Lin Suan. Tentu saja kakak senior Xing adalah yang terkuat. Nak, apakah kamu takut? Sudah terlambat untuk memohon belas kasihan sekarang. Para murid dari kelompok kekuatan ilahi meraung. Yang terkuat saja sudah. Terlalu membosankan bertarung dengan mereka. Bagaimana kalau begini? Kalau kalah, masing-masing akan memberiku 30 poin kontribusi. Bagaimana? Lin Suan ingin bermain besar. Sosok Xing Li Feng kokoh seperti gunung. Dia berkata dengan suara yang dalam, Bagaimana jika kamu kalah? Terserah kelompok kekuatan ilahi Anda. Baiklah. Xing Li Feng mengambil langkah besar ke depan dan meninju dengan tangan kanannya. Seperti binatang buas, dia menyerang Lin Suan. Energi kekerasan menggerakkan udara di depannya, membentuk hembusan angin. Di kepalan tangan, ada bola cahaya yang berkedip. Terdengar auman samar binatang buas, menyebabkan udara berdengung. Ganas, kejam. Para murid dari kelompok kekuatan ilahi tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Teknik tinju yang bagus. Kakak senior Xing, kalahkan dia. Ekspresi Lin Suan serius. Kekuatan Xing Li Feng lebih kuat dari Liang Hong, jadi dia tidak punya pilihan selain menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapinya. Dia memegang pedang di tangan kanannya dan menikamnya. Kekuatan tubuhnya dan energi spiritual dalam tubuhnya menyatu dengan sempurna. Pada saat ini, dia memfokuskan seluruh kekuatannya pada ujung pedang. Sesaat kemudian, pedang panjang hitam dan tinju api bertabrakan. Bang! Percikan terbang ke segala arah, dan ledakan keras terdengar. Lin Suan mundur tiga langkah untuk membubarkan energi kekerasan. Matanya seperti pedang, penuh dengan niat bertarung. Apa-apaan? Bagaimana dia bisa memblokir tinju kakak senior Xing? Kakak senior Xing adalah Raja Raksasa. Bagaimana anak nakal ini bisa baik-baik saja? Mataku pasti sedang mempermainkanku. Banyak murid kelompok kekuatan ilahi berteriak. Raja Raksasa, kamu memang sangat kuat. Bibir Lin Suan membentuk senyuman. Kata-kata pujian ini jatuh ke telinga Xing Li Feng, tapi itu seperti jarum yang menusuk telinganya. Dia seluruh dunia lebih tinggi dari Lin Suan. Selain itu, kekuatan yang paling dia banggakan tidak melukai Lin Suan. Hasil ini sulit diterimanya. Dia awalnya berpikir bahwa Lin Suan hanya cepat, tapi dia tidak berharap kekuatannya begitu menakutkan juga. Hah! Wajah Xing Li Feng dingin saat dia mengepalkan tinjunya. Tubuhnya bersinar terang saat ototnya menonjol seperti binatang humanoid. Dia menghentakkan kakinya dan bergegas lagi, tinjunya menekan seperti gunung. Kekuatan pukulan ini bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Lin Suan menggunakan teknik gerakan dasar, dan tubuhnya melesat seperti anak panah. Pedang panjang besi hitam itu menusuk lagi seperti sambaran petir hitam. Bang! 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 Xing Li Feng sepertinya tenggelam dalam kegilaan saat dia melontarkan pukulan demi pukulan. Setiap pukulan seberat gunung, menyebabkan udara berdengung dan bergetar. Rambut hitam Lin Suan menari-nari ditiup angin saat lampu hijau di tubuhnya berdenyut seperti nyala api. 13 pedang guntur berubah menjadi kilat di tangan Lin Suan. Setiap pedang mengumpulkan seluruh kekuatan di tubuhnya dan bertabrakan dengan tinju seperti gunung, memancarkan cahaya yang indah. Siapa Lin Suan ini yang bisa bertarung dengan Xing Li Feng untuk waktu yang lama? Iya, bukan hanya teknik pedangnya yang super cepat, tapi kekuatannya juga luar biasa kuat. Dia baru berada di tingkat keempat tahap Ning Mai, kan? Pantas saja dia berani menantang Divine Might Group, dia benar-benar punya kemampuan. Para murid di sekitarnya menghela nafas. Mereka sepertinya menyaksikan munculnya bintang baru di sekte luar. Huff, apa yang kamu banggakan, Xing Sik Siong tidak akan kalah. Benar, perbedaan antara tahap Ning Mai tingkat keempat dan kelima tidak bisa ditebus. Dia bisa kelelahan sampai mati. Para murid dari kelompok kekuatan ilahi masih belum menyerah. Di dalam bendera formasi, kedua sosok itu bergoyang ketika cahaya menari di sekitar mereka. Bang! Setelah bertabrakan lagi, keduanya akhirnya terpisah dan melayang mundur. Huff, nak, kamu adalah orang pertama yang bisa bertarung denganku dalam waktu yang lama. Tapi, permainan berakhir di sini. Jubah putih Xing Liefeng robek, tapi aura di tubuhnya tidak berkurang. Pakaian Lin Suan yang compang kemping kini semakin compang kemping. Dia menggunakan tangannya untuk merobek pakaian di bagian atas tubuhnya, memperlihatkan dadanya yang kokoh. Gerakan apa yang kamu punya, gunakan semuanya. Poin kontribusimu adalah milikku. Lin Suan seperti dewa perang, auranya sangat ganas. Seratus tinju binatang. Kaki Xing Liefeng menginjak lubang yang dalam di tanah. Tubuhnya secepat kilat, meninggalkan bayangan di udara saat dia menyerang Lin Suan. Ini sebenarnya tinju seratus binatang, Lin Suan ini dalam bahaya. Haha, siapa yang bisa memblokir seni bela diri peringkat kuning bermutu tinggi? Kelompok kekuatan ilahi itu perkasa. Merasakan keganasan tinju ini, Lin Suan juga mengerutkan kening. Tahap pertama dari seni pedang petir memiliki gerakan lain, dan itu adalah kesatuan. Tiga belas pedang digabungkan menjadi satu pedang, kekuatannya tak terbayangkan. Dia mendorong kekuatan spiritual dalam tubuhnya ke tingkat tertinggi, dan semangatnya mencapai puncaknya. Pedang besi hitam di tangannya berubah menjadi semburan hitam, mengalir keluar. Ledakan. Sinar cahaya memancar ke segala arah, dan suaranya mengguncang langit. Kedua sosok itu terpisah saat bersentuhan, terjalin. Suara mendesing. Lin Suan berhenti dan mengarahkan pedangnya secara diagonal, seperti Raja Pedang. Sing Li Feng juga berhenti, berdiri tegak seperti gunung. Dengan baik. Suara garing terdengar, seperti pecahan porselen yang paling indah. Pedang besi hitam di tangan Lin Suan berubah menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya, jatuh ke tanah. Haha, aku tahu kakak senior Sing akan menang. Benar, kakak senior Sing memang perkasa. Lin Suan, besiaplah untuk mati. Semua murid kelompok kekuatan ilahi sangat bersemangat seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam. Mereka tidak punya pilihan, mereka sudah terlalu lama tertekan dan perlu melepaskan emosinya. Namun, saat mereka sedang merayakannya, tubuh Sing Li Feng tiba-tiba bergetar, dan dia mengeluarkan seteguk darah, jatuh ke belakang. Para murid dari kelompok kekuatan ilahi masih memiliki senyuman di wajah mereka, tetapi mata mereka terbuka lebar, dan wajah mereka memerah. Seolah-olah leher mereka dicekik, dan mereka tidak dapat berbicara dalam waktu lama. Setelah beberapa saat, kerumunan itu berseru. Kemudian, tujuh hingga delapan murid kelompok kekuatan ilahi bergegas maju dan dengan cepat membantu Sing Li Feng berdiri. Kakak senior Sing, kamu baik-baik saja. Dia baik-baik saja, hanya sedikit cedera. Kamu tidak perlu membuat keributan. Lin Suan memandang pedang besi hitam dengan kasihan, dan berkata, setiap orang memiliki 30 poin kontribusi, segera serahkan. Murid-murid dari kelompok kekuatan ilahi memerah, dan mereka tidak sabar untuk menemukan lubang untuk bersembunyi. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani mencari masalah dengan Divine Might Group, tapi sekarang mereka telah jatuh ke tangan seorang murid kecil. Semua murid dari Divine Might Group memelototi Lin Suan, dan kemudian dengan enggan menyerahkan 30 poin kontribusi. Lin Suan menerima poin kontribusi, mengambil pecahan pedang besi hitam, dan berjalan kembali ke gubuknya. Para murid di dekatnya sangat bersemangat. Pertarungan semacam ini terlalu seru, dan Lin Suan telah menjadi idola mereka. Satu orang, satu pedang, untuk mengalahkan kelompok kekuatan ilahi. Memikirkannya saja sudah membuat mereka bersemangat. 27. Lin Suan memenangkan hampir 300 poin kontribusi dan kembali ke gubuknya dengan kepuasan. Masih ada satu bulan sampai ujian sekte dalam, jadi dia harus membuat rencana dengan baik. Kekuatannya saat ini berada di puncak tingkat keempat periode kondensasi meridian, dan dia akan segera mencapai tingkat kelima. Dengan 300 poin kontribusi, dia dapat memilih dua seni bela diri. Lin Suan hanya memiliki teknik pedang petir, dan teknik gerakannya hanyalah seni bela diri dasar. Dia tidak tahu seni bela diri lainnya. Namun dengan 300 poin kontribusi ini, permasalahan tersebut dapat diatasi. Poin kontribusi adalah hal yang sangat bagus. Pantas saja orang-orang itu rela mempertaruhkan nyawanya demi poin kontribusi. Di sekte luar, memiliki poin kontribusi berarti memiliki sumber daya yang melimpah. Dengan sumber daya, wajar jika seseorang dapat mengolahnya lebih cepat daripada yang lain. Aku ingin tahu kehidupan seperti apa yang dimiliki seorang murid sekte dalam. Lin Suan tidak bisa menahan kerinduan. Dia telah mendengar Tang Yu mengatakan bahwa sekte dalam memiliki pavilion seni bela diri. Seni bela diri di bawah level mendalam dapat ditemukan di sana, dan tidak memerlukan poin kontribusi. Memikirkan hal ini, Lin Suan ingin segera menjadi murid sekte dalam. Dengan begitu, dia tidak perlu melakukan misi setiap hari dan mati-matian mendapatkan poin kontribusi. Aku tidak peduli lagi. Aku akan tidur dulu. Lin Suan mandi dan segera tertidur. Ketika dia bangun, itu sudah keesokan harinya. Lin Suan sarapan dan bergegas ke Mission Hall. Saudara Lin, selamat pagi. Lin Suan baru saja memasuki pintu ketika dia mendengar suara Chen Daseng. Dia berjalan mendekat dengan senyuman di wajahnya dan memberinya tiket roh. Terima kasih, Saudara Chen untuk hari itu. Saya akan mengingat bantuan ini. Lin Suan berkata dengan serius. Tidak perlu bersikap sopan. Ini terutama karena Anda memiliki kemampuan untuk menarik perhatian Elder Fang. Kalau tidak, bagaimana saya bisa memiliki kemampuan untuk mengundang Elder Fang? Chen Daseng tertawa. Jangan bicara omong kosong. Saya ingin memilih beberapa seni bela diri. Apa yang direkomendasikan oleh Saudara Chen? Lin Suan langsung ke pokok permasalahan. Seni bela diri macam apa? Teknik pedang atau teknik gerakan? Teknik telapak tangan atau teknik kaki? Chen Daseng bertanya. Lin Suan mengusap dagunya dan merenung. Dia tidak membutuhkan seni pedang lagi. Dia baru mempelajari tahap pertama seni pedang petir. Dia mungkin akan berlatih seni pedang petir untuk waktu yang lama di masa depan. Dia membutuhkan manual gerak kaki. Bagaimanapun, dia masih menggunakan gerak kaki dasar. Selebihnya, ia ingin memilih seni bela diri yang dapat memperkuat fisiknya. Lagi pula, semakin kuat dia, semakin kuat pula seni pedang gunturnya. Faktanya, dia awalnya ingin Lord Alkohol menyumbangkan seni bela diri dasar, tetapi Lord Alkohol secara langsung memberitahunya bahwa dia memiliki banyak seni bela diri, tetapi tidak ada satupun yang cocok untuknya. Tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai hal itu. Tingkat budidaya Lin Suan terlalu rendah. Tak berdaya, dia hanya bisa datang ke Ola Misi untuk menukar seni bela diri. Carikan aku sesuatu yang berhubungan dengan gerak kaki dan pembentukan tubuh, kata Lin Suan. Chen Daseng menyerahkan dua buku. Mereka semua ada di sana. Perhatikan baik-baik. Lin Suan dengan cepat membaca buku-buku itu. Segera, dia memilih dua seni bela diri. Salah satunya adalah manual gerak kaki peringkat kuning kelas menengah, langkah bayangan instan. Ketika menguasai tahap kesuksesan fenomenal, seseorang dapat mengikuti tubuhnya seperti bayangan, mengejar angin dan mengejar matahari. Yang lainnya adalah seni tempering tubuh Giyok Emas. Itu adalah seni bela diri peringkat kuning kelas menengah yang dapat memperkuat sumber kehidupan seseorang dan meningkatkan kekuatan seseorang. Ketika menguasai tahap kesuksesan yang fenomenal, tubuh seseorang akan kebal terhadap pedang dan pedang. Setelah memilih seni bela diri, Lin Suan menerima beberapa misi lagi sebelum meninggalkan aula misi. Dia berencana mengembangkan seni bela diri ini sebelum melakukan perjalanan ke kota Leyang untuk membeli senjata yang lebih baik. Jika tidak, akan menjadi lelucon jika seorang pendekar pedang tidak memiliki senjata yang cocok. Lin Suan tidak kembali ke gubuknya. Sebaliknya, dia pergi ke ruang pelatihan. Ruang pelatihan dibuka khusus oleh sekte surga mistik bagi para murid untuk memastikan bahwa mereka tidak akan diganggu selama pelatihan mereka. Selain itu, ada penjaga hutan bambu di dalamnya. Ruang pelatihan dibagi menjadi tiga tingkat. Perbedaan utamanya terletak pada penjaga hutan bambu. Tingkat pertama adalah untuk penjaga hutan bambu biasa. Tingkat kedua adalah untuk penjaga hutan bambu bintik merah. Tingkat ketiga adalah untuk penjaga hutan bambu benang emas. Ruang pelatihan tingkat pertama berharga 10 batu roh tingkat rendah per hari. Ruang pelatihan tingkat kedua berharga 20 batu roh tingkat rendah per hari. Ruang pelatihan tingkat ketiga berharga 30 batu roh tingkat rendah per hari. Lin Suan telah mengalami penjaga hutan bambu bintik merah selama ujian masuk sekte luar. Kekuatan mereka berada di sekitar tahap ketiga hingga keempat periode kondensasi meridian. Penjaga hutan bambu benang emas berada di antara tahap kelima dan keenam periode kondensasi meridian. Setelah beberapa pemikiran, Lin Suan memilih penjaga hutan bambu benang emas. Penjaga hutan bambu bintik merah tidak lagi menjadi tantangan baginya. Setelah membayar batu roh dan menerima kunci kamar, Lin Suan bersiap untuk pergi. Pada saat ini, sepasang murid laki-laki dan perempuan berjalan mendekat. Lin Suan tidak memperhatikan mereka. Dia menanyakan lokasi ruangan dan pergi. Lin Suan baru saja mengambil beberapa langkah ketika dia mendengar teriakan dari belakangnya. Apa katamu, ruang pelatihan tingkat ketiga hilang? Murid yang bertanggung jawab atas rekaman berkata, Ya, ruang pelatihan tingkat ketiga terakhir baru saja dipesan. Anda harus memilih yang lain. Siapa yang memesannya? Gadis muda itu bertanya, Cepat beritahu aku. Aku dari asosiasi Xing Yi. Ketika murid itu mendengar kata-kata asosiasi Xing Yi, dia menciutkan lehernya dan menunjuk ke punggung Lin Suan. Ketika gadis muda itu melihat bahwa Lin Suan adalah seniman bela diri periode kondensasi meridian tahap keempat dan bahwa dia bukan dari tiga kekuatan besar, dia segera mengangkat dagunya dan mengejarnya. Kamu berhenti, dia berkata dengan arogan. Lin Suan menutup telinga padanya dan terus berjalan dengan santai. Hal ini membuat marah gadis muda itu. Biasanya, murid laki-laki menjilatnya seperti pelayan. Sekarang dia bertemu Lin Suan yang mengabaikannya, dia sangat marah hingga tangannya gemetar. Huff, kamu tidak berani mendengarkan nona muda ini. Wajah gadis muda itu dingin. Dia melambaikan tangannya dan menyerang punggung Lin Suan. Kekuatan Ling berfluktuasi di udara, mengeluarkan suara siulan. Lin Suan awalnya tidak mau memperhatikan wanita seperti ini. Dia tidak mengira dia akan menyerangnya, dan itu adalah poin penting. Dia mengerutkan bibirnya, menggunakan jari-jarinya seperti pedang, dia melakukan serangan balik. Membelanjakan. Energi pedang di ujung jarinya menelan dan mengeluarkan cahaya. Itu sangat tajam saat menembus kekuatan Ling di luar tangan gadis muda itu dan menyentuh telapak tangan putihnya. Aduh, gadis muda itu berteriak kesakitan dan mundur sambil memegang tangan kecilnya. Ada titik merah di telapak tangannya yang disebabkan oleh energi pedang Lin Suan. Namun, dia tidak tahu bahwa Lin Suan telah menunjukkan belas kasihan. Kamu, kamu berani menyakitiku. Tahukah kamu siapa saya? Gadis muda itu menutupi tangannya, suaranya sedingin salju. Melihat Lin Suan masih tidak berbalik, gadis muda itu dengan marah berkata kepada murid laki-laki di sampingnya, apakah kamu batu? Tidak bisakah kamu melihat bahwa dia menindasku? Pemuda itu berpikir bahwa dengan seniman bela diri periode kondensasi meridian tahap kelima milik gadis muda itu, akan mudah baginya untuk berurusan dengan murid tahap keempat. Dia tidak menyangka situasinya akan melampaui ekspektasinya. Dalam pandangannya, tindakan Lin Suan pasti mencari kematian. Aku akan memberimu satu kesempatan. Cepat minta maaf, atau kamu mati. Pemuda itu berkata dengan kasar. Lin Suan tidak menanggapi. Motherf Asteriskar, kamu akan menyesali ini. Tubuh pemuda itu tiba-tiba menerkam ke depan seperti seekor harimau ganas yang menuruni gunung. Momentumnya sangat menakutkan. Lin Suan sudah memperingatkan gadis muda itu. Dia tidak berpikir bahwa mereka tidak akan bertobat. Dia juga sedikit marah. Energi pedang di tangannya bangkit kembali. Enyahlah. Saat dia meneriakan kata ini, energi pedang yang sangat tajam mengikutinya. Energi biru itu sangat besar dan kuat dan langsung mengenai dada pemuda itu. Bisa, pemuda itu terbang mundur di udara. Ketika pemuda itu mendarat di tanah, Lin Suan akhirnya bisa melihatnya dengan baik dan tertegun. 28. Pemuda ini tidak lain adalah Tian Jie, yang ditakuti oleh Lin Suan di kota Leyang. Tian Jie berbaring di tanah, menatap Lin Suan dalam keadaan menyesal. Dia tidak tahu kenapa, tapi bayangan pria berjubah hitam tiba-tiba muncul di benaknya. Memikirkan hal ini, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Lin Suan dengan dingin meliriknya, lalu berbalik dan pergi. Dia mendengar gadis muda di belakangnya mencaci maki, Tian Jie, kamu sampah. Kamu mengacaukan misi yang diberikan kakakku, dan sekarang kamu bahkan membiarkan orang-orang yang menindasku melarikan diri. Dasar sampah tidak berguna. Lin Suan tidak lagi memperhatikan kedua orang ini, tetapi berhenti di depan sebuah ruangan dengan nomor 95 tertulis di atasnya. Membuka kunci pintu, Lin Suan mendorong pintu besi yang berat dan berjalan masuk. Bagian dalamnya sangat sederhana. Selain tempat tidur batu dan meja batu, ada juga penjaga hutan bambu benang emas yang berdiri di sampingnya. Tidak ada yang lain, tapi ruangnya sangat besar, cukup bagi Lin Suan untuk menggunakan tangan dan kakinya. Lin Suan berjalan di depan penjaga hutan bambu benang emas, mengeluarkan batu roh tingkat rendah, dan memasukkannya. Tiba-tiba, mata penjaga hutan bambu benang emas bersinar merah, dan tubuhnya berangsur-angsur terbangun. Kekuatan penjaga hutan bambu benang emas ini berada di antara tingkat kelima dan keenam periode kondensasi meridian. Jika satu batu roh dimasukkan, itu akan memiliki kekuatan kultifator periode kondensasi meridian tingkat kelima. Jika dua batu roh dimasukkan, itu akan memiliki kekuatan kultifator periode kondensasi meridian tingkat ke enam. Setiap batu roh hanya bisa bertahan selama dua jam. Lin Suan baru saja mulai berlatih langkah bayangan berkedip, jadi dia pertama kali mencari kekuatan seorang kultifator periode kondensasi meridian tingkat kelima. Setelah beberapa saat, penjaga hutan bambu benar-benar terbangun. Ia mengangkat pedang bambu di tangannya dan menikam Lin Suan. Sosok Lin Suan berkedip-kedip, dan dia menggunakan flickering shadow step untuk menghindari serangan penjaga hutan bambu. Langkah bayangan berkedip memiliki dua karakteristik. Yang pertama cepat, dan yang lainnya seperti bayangan, selalu mampu menempel pada musuh. Lin Suan mengitari penjaga hutan bambu, terus-menerus menghindar. Setiap kali dia menggerakkan tubuhnya dengan lembut, cukup untuk menghindari pedang bambu, tapi dia tidak membuang energi apapun. Ini adalah semacam gerakan kaki jarak dekat yang mengharuskan seorang seniman bela diri untuk memiliki kendali yang tepat atas kekuatan mereka. Kalau tidak, jika mereka begitu dekat dengan musuh, mereka akan terkena kutukan abadi jika mereka tidak berhati-hati. Dengan cara ini, Lin Suan menggunakan penjaga hutan bambu untuk mengolah langkah bayangan. Di sela-sela itu, dia akan mengembangkan teknik tempering tubuh Giyo kemas. Ketika seluruh energi spiritualnya habis, dia akan mengembangkan seni rahasia umur panjang. Persis seperti itu, tiga hari berlalu dalam sekejap. Pintu besi yang berat itu perlahan terbuka, dan sesosok tubuh kurus keluar. Pemuda ini adalah Lin Suan. Setelah tiga hari, dia telah mengembangkan teknik shadow step dan golden jade body tempering ke tingkat dasar. Selanjutnya, dia membutuhkan pertarungan sebenarnya untuk berkembang. Rana seni bela diri dibagi menjadi empat tahap, fondasi, kesuksesan kecil, kesuksesan besar, dan kesempurnaan. Efek dari setiap tahap sangat berbeda. Misalnya, untuk seni bela diri yang sama, tahap kesuksesan kecil dapat sepenuhnya menghancurkan tahap dasar, dan tahap kesuksesan besar dapat sepenuhnya menghancurkan tahap kesuksesan kecil. Dikatakan bahwa ada alam lain di atas alam kesempurnaan, dan itu disebut alam niat. Namun, sangat sedikit orang yang menyebutkannya. Teknik gerakannya masih agak jauh dari tahap kesuksesan kecil, dan dia juga perlu membeli beberapa ramuan untuk mengolah teknik tempering tubuh Giyok Mas. Yang terpenting, dia masih kekurangan pedang. Lin Suan mengusap keningnya, dan bersiap untuk melakukan perjalanan lagi ke kota leyang. Area tempat tinggal sekte luar, pondok Lin Suan. Sosok halus dan cantik duduk sendirian. Kakinya yang ramping dan indah menampilkan lekuk tubuh yang sempurna, dan sepasang mata hitam putih jernihnya memandang ke pintu dari waktu ke waktu. Ketika dia melihat sosok Lin Suan masuk, gadis muda itu mendengus pelan. Eh, kenapa kamu ada di sini? Lin Suan baru saja memasuki gubuk ketika dia melihat Tang Yu duduk di sana dalam keadaan linglung dengan tangan kecilnya menopang dagunya. He he, apakah kamu merindukanku? Lin Suan menyeringai. Aku rindu kamu mati. Tang Yu memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan marah, temani aku ke suatu tempat. Lin Suan tersenyum sambil melihat kaki ramping dan indah itu. Tiba-tiba, dia tertegun, kamu berhasil menerobos. Apakah itu jarang terjadi? Tang Yu mengerutkan bibirnya, kamu mau pergi atau tidak? Kemana kita akan pergi? Berbaring, dasar udik, jangan bilang kamu belum pernah ke sana sebelumnya. Tang Yu berkata dengan sinis. Lin Suan. Kita boleh pergi, tapi pertama-tama kita perlu mendiskusikan sesuatu. Senyum Lin Suan sehangat sinar matahari di luar jendela. Ini adalah pertama kalinya Tang Yu melihat Lin Suan tersenyum begitu hangat. Dia hanya bisa tersipu malu, apa, apa yang kamu inginkan? Lin Suan sepertinya tidak memperhatikan postur feminin Tang Yu. Dia mendekatkan wajahnya dan berkata dengan lembut, Om, pinjamkan aku beberapa batu roh. Anda, pergi ke neraka. Tang Yu berpikir Lin Suan akan mengatakan sesuatu yang menyentuh, tapi dia tidak berharap dia memintanya untuk meminjam uang. Dia segera cemberut dan mengangkat tangan kecil berwarna merah mudanya untuk memukulnya. Lin Suan menghindarinya sambil tersenyum dan bertepuk tangan, ayo pergi, nona tang. Kota leyang masih ramai dengan orang, tapi kali ini, Lin Suan tidak mengenakan jubah hitam. Sebaliknya, dia melangkah ke kota yang ramai ini dengan identitas murid sekte Blackheaven. Awalnya, Lin Suan masih memikirkan apakah akan menggunakan kartu emas ungu dari pasar wewangian surgawi, tapi dia tidak menyangka Tang Yu tidak berniat pergi ke pasar wewangian surgawi. Dia langsung menarik Lin Suan dan berjalan menuju menara harta karun segudang. Setelah membayar biaya masuk, keduanya berjalan berdampingan. Bagian dalamnya dihias dengan mewah, menunjukkan suasana mewah. Lin Suan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Aku akan meminjamkanmu seribu batu roh. Ingatlah untuk membayarku kembali. Tang Yu memberi Lin Suan sepuluh tiket roh dan kemudian berlari menuju konter dengan gembira. Lin Suan mengambil tiket roh dan memasukkannya ke dalam sakunya. Dia berjalan menuju area senjata. Segala jenis senjata dipajang di rak kayu. Ada banyak yang belum pernah dilihat Lin Suan sebelumnya. Dia mengambil pedang panjang baja dan menjentikkannya. Seketika, pedang itu mengeluarkan suara yang tajam. Mata Lin Suan berbinar. Seperti yang diharapkan dari menara harta karun segudang, pedang acak apapun adalah pedang terbaik. Dia lahir di Swatpul Manor dan tumbuh dengan pedang panjang di tangannya. Oleh karena itu, dia sangat familiar dengan pedang panjang. Tes, kamu memang masih terlalu muda. Kamu bahagia sekali hanya karena pedang biasa. Suara Lord Alkohol bergema di hati Lin Suan. Biasa, mengapa kamu tidak memberiku satu? Lin Suan berkata dengan tidak senang. He he, anak muda harus mencari nafkah sendiri. Jangan selalu memikirkan pay yang jatuh dari langit. Lord Alkohol berkata dengan serius. Jika kamu menginginkan hal-hal yang baik, aku dapat merekomendasikan tempat untukmu. Anda, Lin Suan tidak mempercayainya. Apakah kamu tahu tentang gua harta karun kuno? He he, apakah kamu masih ingat lubang iblis yang disebutkan anak itu sebelumnya? Tuan Alkohol mengingatkannya. Lin Suan terkejut sebelum dia mengutuk, sungguh penipuan. Lubang setan, aku tidak akan pergi meskipun kamu memukulku sampai mati. Anak muda tidak memiliki jiwa petualang. Jangan khawatir. Dengan adanya saya, saya jamin Anda tidak akan mendapat masalah. Tuan Alkohol berkata dengan sungguh-sungguh. Lin Suan sedikit tergoda. Lubang setan selalu misterius. Selain itu, ada bebatuan yang tertiup dari kedalaman pegunungan Taihang. Mungkin dia benar-benar dapat menemukan sesuatu yang bagus di sana. Lord Alkohol terus menggodanya. Kami hanya akan berada di pinggiran dan tidak akan melangkah terlalu dalam. Saya sudah menghitungnya selama dua hari terakhir. Peluang Anda ada di sana. Kesempatan apa? Kamu ingin aku mencarikan batu untukmu, kan? Lin Suan dengan belak-belakan mengungkap pikiran Lord Alkohol. He he, Lord Alkohol tertawa datar. Jika kamu benar-benar bisa memotong pedang dari batu, kamu pasti akan menghasilkan pembunuhan. Faktanya, tidak mungkin bagi Lin Suan untuk tidak memiliki pemikiran apapun. Jika batu pecah bisa menyembunyikan akar roh, siapa yang tahu batu apa lagi yang bisa ditampungnya? Selain itu, meskipun pedang panjang di tangan Lin Suan cerah dan mempesona, Lin Suan tahu bahwa pedang panjang dengan kualitas ini tidak akan mampu menahan teknik pedang petir miliknya. Hanya senjata berharga yang terbuat dari logam khusus yang mampu menahan kekuatan dahsyat tersebut. 29. Bagaimana saya bisa pergi ke tempat berbahaya tanpa senjata? Lin Suan berpikir lama dan memutuskan untuk membeli pedang baja. Selain itu, ia juga membeli beberapa bodi tempering ointment. Setelah berbelanja, Lin Suan pergi mencari Tang Yu, hanya untuk menemukannya sedang berkonfrontasi dengan seorang gadis muda. Apa yang sedang terjadi? Lin Suan berjalan ke sisi Tang Yu. Oh, kamu bahkan membawa gigolo. Kata gadis itu dengan tidak sopan. Tang Xiaoling, jaga kata-katamu. Tang Yu berkata dengan marah. Apa? Aku tidak bisa mengatakannya. Gadis bernama Tang Xiaoling mencibir. Sepertinya kamu sudah tidak muda lagi. Aku harus menjodohkanmu agar kamu tidak pergi mencari pria kemana-mana. Menurutku Tuan Muda Kedua dari keluarga Ding tidak buruk. Aku akan memperkenalkannya padamu lain kali. Anda, Tang Yu memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Dia tidak sabar untuk menerkamnya. Untungnya, Lin Suan menghentikannya. Ada banyak orang di sisi lain, dan dia takut Tang Yu akan dirugikan. Terlebih lagi, dia kurang lebih sudah menebak identitas gadis itu. Dia mungkin anggota klan Tang. Dia sangat akrab dengan perselisihan internal semacam ini. Dulu ketika dia berada di Swatpool Palace, dia harus menghadapi kehidupan seperti ini setiap hari. Karena kamu sangat mengagumi Tuan Muda Kedua dari keluarga Ding, kenapa kamu tidak menikah dengannya sendiri? Lin Suan menarik Tang Yu dan berkata sambil tersenyum. Apakah tamu? Ekspresi Tang Xiaoling berubah. Kamu hanyalah murid sekte luar kecil dari sekte langit misterius. Kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini. Ketika Tang Xiaoling membuka mulutnya, para pemuda di belakangnya juga mencibir. Murid tahap kondensasi meridian peringkat keempat berani berbicara dengan arogan di sini. Apakah kamu percaya aku bisa menghancurkanmu sampai mati dengan satu tangan? Kamu berani menindas Xiaoling. Cepat minta maaf atau aku akan membuatmu merangkak keluar. Tak perlu dikatakan lagi, para pemuda ini pastilah pengikut Tang Xiaoling. Mata mereka terbakar amarah dan mereka tidak sabar untuk berduel dengan Lin Suan. Kamu ingin bertarung. Hanya dengan kamu. Lin Suan berkata dengan acuh tak acuh. Penampilannya sangat santai dan dia tidak memandang orang lain di matanya. Huff! Tang Yu, penglihatanmu sangat buruk. Anda benar-benar menemukan orang bodoh seperti ini. Ksatria spiritual kecil tahap kondensasi meridian peringkat keempat berani menantang Sekte Siksia kami. Tang Xiaoling berkata dengan dingin. Jika kamu memiliki kemampuan, lakukanlah. Dia bisa melawan sepuluh orang sendirian. Seperti kentang goreng kecil di belakang Anda, dia bisa mengatasinya dengan satu tangan. Tang Yu melambaikan tangan kecilnya dan berkata. Lin Suan merasa sangat nyaman setelah dipuji oleh Tang Yu. Dia mengamati sekelompok orang di depannya satu per satu. Mereka semua mengenakan jubah ungu dengan sulaman awan keberuntungan di lengan mereka. Ini adalah simbol dari Sekte Siksia. Sekte Siksia sama dengan Sekte Langit Hitam. Itu adalah salah satu dari tiga sekte utama di Prefektur Cloud dan dapat dianggap sebagai penguasa. Namun, mengapa murid dari Sekte Siksia datang ke sekitar Sekte Langit Hitam? Merasakan tatapan Lin Suan, para murid Sekte Siksia memelototinya satu demi satu. Mata mereka dipenuhi dengan provokasi. Lin Suan tidak peduli. Kekuatan pihak lain tidak buruk, sekitar tingkat kelima periode meridian. Tapi seperti yang dikatakan Tang Yu, orang-orang ini bukanlah ancaman sama sekali. Saya baru saja membeli senjata, siapa yang mau pergi? Lin Suan menyandarkan pedangnya di bahunya, tampak tidak terkendali. Huff! Bodoh! Tang Xiaoling mencibir. Dia tidak percaya bahwa ksatria spiritual kecil periode meridian tingkat keempat bisa mengalahkan orang-orang di sampingnya. Karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. Seorang pemuda berjubah ungu keluar dari belakang Tang Xiaoling. Penampilannya cukup tampan. Maaf, Menara 10.000 Harta Karun tidak mengizinkan pertempuran. Saat pemuda berjubah ungu hendak menyerang, seorang diaken dengan cepat menghentikan pertarungan. Pemuda berjubah ungu gelisah, tapi dia tidak berani menyerang orang-orang di Menara 10.000 Harta Karun. Dia hanya bisa dengan dingin berkata, Jika kamu laki-laki, keluarlah. Lin Suan mengangkat bahu dan berjalan keluar bersama Tang Yu. Semua murid Sekte Ziksia memasang cibiran di wajah mereka. Bagi mereka, mengalahkan murid periode meridian tingkat keempat hanya dalam hitungan menit. Kamu ingin menggunakan pedang, izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa itu seni pedang. Pemuda berjubah ungu tertawa dengan nada menghina. Seni pedang bulu terbang. Pemuda berjubah ungu mengayunkan pedangnya, membentuk lingkaran ungu di udara. Untayan pedang ungu ki berubah menjadi bulu dan terbang menuju Lin Suan. Seni pedang yang bagus. Para murid Sekte Ziksia di belakangnya berteriak. Faktanya, orang-orang ini terlihat sombong, tapi mereka tidak bodoh sama sekali. Orang yang mereka kirim untuk bertarung adalah orang yang memiliki seni pedang paling kuat di antara mereka. Di permukaan, mereka sombong, tetapi ketika menyerang, mereka mengirimkan kekuatan tempur terkuat mereka. Ini memang sekelompok pemuda pengkhianat. Lin Suan masih memiliki senyuman di wajahnya. Dia menunggu sampai cahaya pedang tiba di depannya sebelum dia menyerang. Menggunakan flash shadow step, Lin Suan mengambil langkah maju dan langsung tiba di depan pemuda berjubah ungu. Pedang baja halus di tangannya menusuk seperti kilat, mengenai titik lemah pemuda itu. Dentang. Semua orang hanya melihat kilatan cahaya putih. Kemudian, pedang panjang pemuda berjubah ungu itu terbang dari tangannya dan menusuk ke tanah. Pemuda berjubah ungu memiliki ekspresi ketakutan saat dia melihat Lin Suan dengan ekspresi bingung. Satu gerakan, hanya satu gerakan, dan dia dikalahkan. Mustahil. Mata indah Tang Xiaoling terbuka lebar saat dia berteriak tanpa sadar. Kelompok pemuda di belakangnya bahkan lebih buruk lagi. Wajah mereka tidak bisa lebih buruk lagi. Mereka memandang Lin Suan dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Siapa lagi yang ingin bertarung? Lin Suan menyingkirkan pedang panjangnya dan bertanya dengan acuh tak acuh. Sosoknya yang ramping, jubah putihnya berkibar tertiup angin, rambut hitamnya seperti air terjun, dan tubuhnya dipenuhi aura yang kuat. Tidak ada yang berani menjawab. Banyak gadis muda di sekitarnya memandang Lin Suan. Pemuda seperti ini adalah objek pemujaan mereka. Bahkan Tang Yu sangat bersemangat hingga wajah kecilnya memerah. Dia melambaikan tangan kecilnya dan menyemangatinya. Wajah Tang Xiaoling menjadi gelap. Dia mengutuk dengan suara rendah, tapi matanya masih tidak mau mengaku kalah. Saudara bela diri senior ding ada di dekat sini. Kamu bisa bangga setelah mengalahkannya. Setelah mengatakan itu, dia pergi dengan wajah gelap. Merasa lebih baik, Lin Suan menoleh dan menatap Tang Yu saat dia bertanya. Ya, sangat nyaman. Tang Yu tersenyum seperti rubah kecil. Ayo pergi, aku akan mengirimmu kembali, kata Lin Suan. Tang Yu memutar matanya ke arahnya. Apakah kamu akan bertualang? Saya tidak bebas. Lin Suan menolak. Dia masih harus pergi ke fin abis. Huff, pengecut, membosankan. Kembali, aku sendiri yang akan pergi ke fin abis. Tang Yu mendengus. Apa, anda akan pergi ke fin abis? Kali ini, giliran Lin Suan yang terkejut. Mengapa kamu pergi ke tempat berbahaya seperti itu? Tang Yu memiringkan kepalanya dan meliriknya. Apakah kamu tidak tahu? Beberapa batu aneh telah muncul di pinggiran fin abis. Konon mereka diambil dari kedalaman gunung Taihang. Banyak murid sekte pergi ke sana. Bahkan murid sekte dalam pun khawatir. Sial, Lin Suan mengutuk dalam hatinya. Karena mereka sudah tahu, apa gunanya bermain. Siaw Suan Si, kamu harus cepat. Jika tidak, anda bahkan tidak akan bisa minum supnya. Lord Alkohol mendesak dalam hati. Ini sangat berbahaya. Aku akan memeriksanya. Kamu harus kembali, bujuk Lin Suan. Terlalu merepotkan untuk membawanya. Jangan khawatir. Orang-orang dari tim tempur akan ada di sana. Kakaku juga akan ada di sana. Aku sangat aman, kata Tang Yu sambil menepuk dada kecilnya. Saudaramu, Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Saudara laki-laki Tang Yu adalah seorang ahli sekte dalam. Bahkan jika seseorang pada level ini merasa khawatir, mungkinkah sesuatu yang luar biasa akan muncul. Tuan Alkohol, tahukah anda asal muasal batu-batu itu? Mengapa mereka menarik begitu banyak orang? Lin Suan bertanya dalam hati. 30. Sulit untuk mengatakannya. Aku sudah tertidur terlalu lama, tapi aku yakin itu sesuatu yang baik. Lord Alkohol menghindari poin utama. Kami hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Lin Suan mengambil keputusan dan menuju Demon Abyss yang misterius bersama Tang Yu. Demon Abyss terletak di pegunungan Taihang. Itu adalah lubang hitam tanpa dasar dengan radius lebih dari 5 km. Namun, ada beberapa tumbuhan berharga yang tumbuh di sekitarnya. Suatu saat ada yang ingin memetiknya, namun mereka terjatuh ke dalam lubang dan tidak pernah keluar lagi. Belakangan, orang-orang menemukan bahwa terlepas dari apakah mereka hewan atau manusia. Begitu mereka mendekat, mereka akan tersedot ke dalam lubang. Tidak diketahui apakah mereka hidup atau mati. Sebaliknya, beberapa tanaman tumbuh dengan baik. Seiring berjalannya waktu, tidak ada lagi yang berani pergi ke sana, dan itu menjadi kawasan terlarang. Biasanya, tidak ada yang mau mengambil risiko pergi ke sana. Tapi kali ini, seseorang menemukan beberapa batu coklat di dekat Demon Abyss dan memotong beberapa tumbuhan yang menantang surga darinya. Berita ini langsung membuat khawatir banyak pejuang. Banyak dari mereka sudah menuju ke Demon Abyss, dan bahkan murid-murid dari sekte Ziksia telah tiba. Jelas sekali betapa berharganya batu misterius itu. Setelah meninggalkan kota Leyang, keduanya langsung menuju ke barat daya pegunungan Taihang, tempat Demon Abyss berada. Setelah memasuki hutan lebat, Lin Suan dan Tang Yu secara bertahap melambat. Meskipun Demon Abyss tidak berada jauh di dalam pegunungan Taihang, jaraknya cukup dekat. Binatang buas yang kuat sering muncul di sekitarnya. Selain itu, ada banyak jenis orang di sana, jadi mereka harus berhati-hati. Ada banyak dahan dan daun busuk di tanah, dan kaki seseorang akan tenggelam jika diinjak. Untungnya, keduanya memiliki teknik gerakan yang sangat baik, sehingga tanah lunak tidak mempengaruhi mereka. Semakin dalam mereka pergi, semakin lebat pepohonannya. Batang pohon yang besar membutuhkan beberapa orang untuk berpelukan. Dedaunan rimbun dari pohon-pohon kuno berumur ribuan tahun menutupi langit. Tanaman merambat di sekitarnya terjalin, membentuk medan yang rumit. Di kejauhan, harimau mengaum dan kera menangis. Burung dan binatang terbang menjauh. Ini adalah surga bagi binatang buas. Mengaum. Seekor macan tutul dengan bintik-bintik hijau menerkam dari pohon. Cakarnya seperti pisau, dan giginya yang seputih salju bersinar dengan kilatan dingin. Lin Suan berbalik ke samping dan menebas dengan pedangnya. Dia tidak menggunakan kekuatan spiritual apapun dan malah mengandalkan kekuatan otot murni untuk membelah macan tutul itu menjadi dua. Ini adalah efek dari teknik tempering tubuh Giyok emas. Itu dibagi menjadi lima tingkatan. Level pertama bisa meningkatkan kekuatan tubuh. Kekuatan Lin Suan saat ini telah meningkat tiga tingkat dibandingkan sebelumnya, mencapai hampir lima ribu paun. Ada alasan lain mengapa dia tidak menggunakan kekuatan rohaninya. Kekuatan spiritual terlalu mempesona. Begitu dia menggunakannya, itu sama saja dengan memberitahu orang lain bahwa dia ada di sini. Hutan besar tidak seperti sebuah sekte. Tidak ada yang peduli dengan aturan itu. Jika terjadi perselisihan, wajar jika darah berceceran. Lin Suan tidak ingin mengekspos dirinya terlalu dini. Bang, bang. Tanah sedikit bergetar. Lin Suan dan Tang Yu saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Keduanya melompat dan mendarat di batang pohon, menyembunyikan aura mereka. Tanah bergetar semakin hebat. Tidak lama kemudian, seekor gajah raksasa dengan tubuh seperti batu giok perlahan berjalan mendekat. Kakinya lebih lebar dari pilar batu biasa, dan setiap langkah yang diambilnya menciptakan lubang yang dalam di tanah. Hem. Gajah raksasa giok putih itu mengaum ke arah langit. Suaranya begitu keras hingga dedaunan di sekitarnya berdesir dan tumbang. Lin Suan dan Tang Yu harus menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk menutup pendengaran mereka agar tidak menjadi tuli. Mengaum. Seekor harimau hitam berbintik putih seukuran banteng melompat keluar dari semak-semak dan mengaum ke arah gajah raksasa giok putih, memperingatkannya untuk tidak mendekat. Bang. Belalai gajah yang panjang terayun seperti palu surgawi, menghancurkan tubuh harimau hitam berbintik putih itu hingga berkeping-keping. Kemudian gajah menggulung belalainya dan menyedot seluruh daging dan organ tubuhnya ke dalam mulutnya. Bang. Bang. Gajah raksasa giok putih itu meraung lagi, lalu perlahan menyeret tubuhnya menjauh. Lin Suan menghela nafas lega. Binatang buah setingkat ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Keduanya terus bergerak maju. Kali ini, mereka lebih berhati-hati dibandingkan sebelumnya, namun situasinya tampak semakin buruk. Beberapa binatang yang biasanya tidak bisa mereka lihat sepertinya telah keluar semuanya. Ada juga banyak binatang iblis yang berkeliaran, membuat lubang iblis yang sudah menakutkan menjadi semakin berbahaya. Ada yang tidak beres. Mengapa ada begitu banyak binatang iblis di sini? Mereka hampir sedalam pegunungan Taihang. Lin Suan mengerutkan kening. Pasti terjadi sesuatu. Mungkinkah ada hubungannya dengan batu-batu itu? Kata Tang Yu dengan ekspresi gugup. Em, ada beberapa hal yang belum kita ketahui. Lin Suan mengangguk. Di dalam terlalu berbahaya. Apakah kamu masih ingin masuk? Aku ingin bertemu kakakku. Aku sedikit mengkhawatirkannya. Tang Yu ragu-ragu. Berapa banyak murid sekte dalam yang ada di sini? Lin Suan bertanya. Saya tidak yakin, tapi menurut saya ada beberapa dari masing-masing tiga faksi. Tang Yu berpikir sejenak dan berkata, banyak murid sekte dalam melakukan misi di sekte luar, dan beberapa melawan binatang iblis di garis depan. Tidak banyak yang tersisa di sekte dalam. Hati Lin Suan terasa berat. Dia mengira hanya murid sekte luar yang akan datang. Dia tidak menyangka bahkan murid sekte dalam akan muncul. Aku akan tinggal bersamamu sampai kamu melihat kakakmu. Lin Suan menepuk bahu Tang Yu dan berkata sambil tersenyum. Keduanya tidak berhenti. Mereka sudah sangat jauh dari sekte langit hitam, dan langit mulai gelap. Jika mereka tidak dapat menemukan tempat untuk beristirahat sebelum malam tiba, mereka akan berada dalam bahaya. Akhirnya, di malam hari, Lin Suan menemukan sebuah gua. Terdapat sebuah telaga kecil di samping gua yang cocok untuk beristirahat. Lin Suan dan Tang Yu membereskan dan memutuskan untuk tinggal untuk sementara waktu. Mereka akan melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Bagaimanapun, ini adalah hutan purba, dan malam hari masih sangat berbahaya. Di malam hari, nyala api menari-nari di hutan. Lin Suan memburu babi hutan, lalu mengulitinya hingga bersih di tepi danau dan meletakkannya di rak api. Tang Yu seperti anak kucing kecil yang rakus, meneteskan air liur tanpa henti di sampingnya. Lin Suan memperhatikan dari samping dengan senyum tipis di wajahnya. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan melihat ke depan. Pada saat ini, terdengar teriakan terkejut, kakak, ada api di sini. Haha, bagus, akhirnya kita tidak perlu bepergian di malam hari. Sebuah suara kasar terdengar. Lin Suan duduk tegak dan segera menggenggam pedang panjang di tangannya, siap menyerang kapan saja. Tang Yu juga melihat sekeliling dengan waspada. Kami adalah kelompok tentara bayaran merah darah, maaf mengganggu Anda. Tawa keras datang, dan kemudian lima sosok muncul di depan Lin Suan. Mereka adalah sekelompok pemuda jangkung dan tegap, berusia sekitar 20 hingga 30 tahun. Masing-masing dari mereka membawa tas di punggung dan pedang di tubuh. Mereka tampak lelah. Saya Duping dari kelompok tentara bayaran merah darah. Ini adalah saudara-saudara saya. Mereka tersesat di pegunungan dan ingin bermalam di sini. Saya harap Anda dapat membuat pengecualian. Lin Suan melirik mereka. Wajah mereka dingin dan mata mereka tajam. Jelas sekali bahwa mereka hidup di ujung pisau. Yang membuat Lin Suan semakin terkejut adalah pemuda bernama Duping telah mencapai tahap ke-6 tahap kondensasi meridian. Yang lainnya berada di sekitar tahap ke-5. Jika orang-orang ini ingin berkelahi, mereka tidak perlu melakukannya. Sepertinya mereka hanya ingin bermalam. Lin Suan berpikir. Kami adalah putra dan putri Jianghu. Saat kami berada di luar, kami harus saling menjaga. Lin Suan tersenyum dan memberi isyarat mengundang. Haha, kalau begitu kita tidak akan sopan. Duping tertawa lalu berjalan menghampiri saudara-saudaranya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.